Sekali lagi ya teman-teman Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan shalom, wa'alaikumsalam, nama budaya dan salam kebajikan Salam sehat buat kita semua Yang pertama-tama juga kepada yang terhorma Dr. Andreas Budi Wijaya, Magister Ilmu Biomedik Spesialis ANA Yang kedua Dr. Rizky Kusuma Wardhani Dr. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Puji syukur teman-teman Dan kita hadurkan kepada Tuhan yang Maha Esa Sebab dengan rahmat dan karunianya semata Kita dapat hadir serta berkumpul melalui Zoom meeting hari ini Selamat lagi juga bagi teman-teman yang seluruhnya Yang saya kasih dari Sabang dan sampai Merauke Ini yang sudah memenuhi kolom chat Saya berharap terus stay tune ya di kolom chat Supaya materi hari ini kita tidak bisa sia-siakan Kita tetap bisa catat dan kita gunakan waktu pelayanan Saya buka dulu dengan pantur Pohon mangga buahnya lebat Secangkir kopi di minum hangat Selamat pagi para sahabat Sambut pagi dengan semangat Perkenalkan nama saya Bayurama Wicak Saya yang akan menemani Anda semua pada acara pagi hari ini sebagai moderator Sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan 2024 Pengembangan bahasa untuk anak berkeutuhan khusus Studi kasus Gangguan kejelasan bicara bersama Indonesia Medical Center Oke teman-teman Ini saya mau baca sedikit lagi nih Sebelum kita mendengar sambutan dari perwakilan Vanity ya Dari Indonesia Medical Center itu sendiri Tadi kalau saya baca nih Ada beberapa sarapan yang enak-enak ini Ada dokter Sri dan dokter Kamarudin Alhamdulillah sudah nasi uduh komplit teh panas Waduh di Jawa Tengah makan nasi uduh ya Ini suatu kebahagiaan di pagi hari ya Dan Kak Juita ada nasi kuning banjar dari Kalimantan Ada Kak Roslin nonton saya sarapan paginya makan apeda Wah kuah kuning Mas Bayu wah ini enak banget ya Kak Roslin Asli ya Yang buat juga asli orang sana Dan teman-teman Serunya kita hari ini juga akan dibuka oleh sambutan Dari Ibu Dewini Sabtelian Dali Beliau adalah pembicara Waduh pembicara dari webinar-webinar kita sebelumnya juga Beliau juga adalah panitia juga Beliau juga adalah promosi kesehatan di wilayahnya juga Waduh banyak banget Langsung saja saya panggil Ibu Dewini Sabtelian Dali Selamat pagi Assalamualaikum Ibu Wini Sudah? Aksu anwit Ibu Wini Nah Halo selamat pagi Selamat pagi Ibu Wini Wah ini kalau kita lihat Ibu Wini Panitia yang mampu mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke Dan berbagai profesi nih Ibu Wini Lebih-lebih sekarang kita sudah difasilitasi oleh Kemenkes Seluruh pelatihan ataupun webinar Diakses melalui laman LMS Kemenkes Jadi SKP ini berlaku untuk seluruh profesi kesehatan Oke nah gitu ya teman-teman Makanya kita kumpul di sini ya Dari berbagai profesi dan berbagai daerah Untuk yang pertama Ibu Wini Tadi saya diditipi oleh Panitia Ada beberapa sambutan yang akan diberikan Ibu Wini Saptaliyah Dali Oleh karena itu langsung saja teman-teman Pada Ibu Wini Saptaliyah Dali Waktu dan tempat saya silahkan Baik terima kasih Mas Bayu Selamat pagi seluruh teman-teman yang ada di Zoom kita pada pagi hari ini Dari Sabang sampai Merauke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Saya Dewi Wini Saptaliyah Dali Hari ini akan mewakili Indonesia Medical Center Untuk memberikan selamat datang kepada seluruh teman-teman Yang sudah ada di sini pada webinar kesehatan 2024 Dengan tema pengembangan bahasa untuk anak berkebutuhan khusus Dengan studi kasus gangguan kejelasan bicara Teman-teman seperti yang kita tahu Belakangan ini rumah sakit di Indonesia Khususnya untuk klinik rehab medik Sedang diramaikan dengan berbagai kasus tumbuh kembang Dan gangguan bicara pada anak-anak Nah dulu tidak begitu menjadi perhatian kita Namun sekarang menjadi sangat ramai untuk dibahas Nah teman-teman sekalian Saya memiliki satu data di salah satu rumah sakit di Pakan Baru Kebetulan adik saya adalah seorang psikolog yang bertugas di klinik tumbuh kembang Mengatakan bahwa dalam satu bulan itu Menemukan kasus kejelasan bicara Atau penggangguan bicara itu Hampir 40% kasusnya dari seluruh kunjungan yang datang Angka ini membuat kita berpikir dan kemudian Sepertinya kita perlu tahu dan perlu belajar Kapan kita perlu merasakan bahwasannya Anak-anak kemampuannya berbicara perlu kita deteksi Apakah ini ada kelainan atau memang ada faktor yang lain Nah untuk itu pada hari ini IMC Alhamdulillah Melalui Zoom ini akan membahas Pengembangan bahasa Materi untuk pengembangan bahasa Untuk anak berkebutuhan khusus Khusus kita ambil adalah studi kasus Gangguan kejelasan bicara Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Rekan sejawat yang saya cintai Hari ini sudah hadir dua orang pembicara yang ekspert di bidangnya Saya bukan hanya mengatakan mereka adalah pakat kesehatan Tapi memang ekspert Sudah malang melintang di dunia yang mereka geluti Dan hari ini mereka akan membagi ilmunya kepada kita Hari ini akan ada dokter Andres Budiwijaya Beliau adalah doksen dari fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang Dan kemudian yang kedua adalah dokter Rizky Kusumawardani Beliau adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Indonesia Istimewa sekali karena dokter Rizky adalah dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Yang memang khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Nah beliau hari ini juga sebenarnya Dalam jadwal yang sangat padat Mas Bayu Dokter Rizky sedang bertada di India Dan nanti tetap akan menyempatkan waktu join dengan kita Ilmu yang akan dokter Andres atau dokter Rizky sampaikan Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik untuk kita Saya mengucapkan ribuan terima kasih Karena seluruh teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktu Tenaga dan materi juga untuk Membersamai webinar kita pada pagi hari ini Jangan khawatir ibu-ibu sekalian Akan ada moderator handal dari IMC Mas Ners Bayu Ramawijaksana Eskep Yang akan memandu jalannya webinar kita sampai siang hari ini Begitu juga nanti dengan bagaimana cara mengakses Selamat satu sehat Mas Bayu juga akan bantu ibu-ibu dan bapak sekalian Selamat menikmati webinar pada pagi hari ini Saya mewakili ibu Nurul Anissa SKMMA Selaku CEO dari NA Institute Dan ibu dia selaku direktur dari Indonesia Medical Center Menyampaikan terima kasih Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal Menjadi tambahan ilmu Buat teman-teman sekalian Luar biasa Materi kita hari ini dihargai 5 SKP loh Oleh Kempen KSRI Artinya materi yang dipaparkan hari ini adalah materi yang luar biasa Baik Mas Bayu Sekali lagi jangan lupa teman-teman sekalian Terus ikuti media sosial Indonesia Medical Center Agar teman-teman mendapatkan pembelajaran yang Tentunya terakreditasi oleh KMNSRI Sekali lagi terima kasih Mas Bayu Saya kembalikan ke Mas Bayu Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Selamat pagi Bu Winnie Terima kasih buat sambutannya Lalu ya ceria Di pagi hari ini Bu Winnie Harus Terima kasih Bu Winnie Kauan izin untuk saya Rebo spotlight Oke teman-teman Tadi kita sudah dibuka oleh Bu Winnie Ya benar kata Bu Winnie Untuk hari ini kita akan Acara ini akan Ditunggangi Diteri Dengan pemateri yang sungguh Sangat ahli dalam bidangnya Dan kalau kita tahu ya Kenapa sih teman-teman Pemeriksaan fisik dan neurologis ini perlu dilakukan Untuk menilai kejelasan bicara Dan bagaimana sih teman-teman Manajemen dan intervensi yang harus dilakukan Sampai bagaimana Evaluasi dan rehabilitasi Rehabilitasi fisik Untuk meningkat kontrol motoriknya Dan hari ini Kita akan Obrolkan bareng-bareng So stay tune terus teman-teman Dan jangan lupa Siapkan teh atau kopinya Biar gak ngantuk ya Apalagi Kalau di Malang nih teman-teman Kalau saya lihat nih mendung ya Namun tidak Menutup Semangat kita Meskipun mau hujan Kayak gini ya Untuk terus Mengupdate Ilmu Kita Saya akan langsung saja Ke inti acara kita Yaitu penjelasan materi yang pertama Untuk penjelasan materi yang pertama Akan dijelaskan oleh Dr. Andreas Budi Wijaya Saya Adspot like terlebih dahulu beliau Wah ini beliau sudah ada di tempat ya teman-teman Selamat pagi Dr. Andreas Selamat pagi Mas Bayu Dan juga selamat pagi Buat Bu Winnie Tadi mungkin belum Membalas alam beliau Oke Itu beliau sudah mantuk-mantuk Kalau di video saya nih Di monitor saya Dr. Andreas Ini lagi di malam Fakultas Di malam Wah sama kita dok Kalau mau barpiala dunia Kita bisa Cet-cetan nih dok Oke Dr. Andreas Untuk pagi ini Saya mau Konfirmasi terlebih dahulu Untuk pagi ini Sampai nanti jam 10 Atau mungkin bisa dimodifikasi waktunya sendiri Dr. Andreas akan menjelaskan Mengenai pemeriksaan fisik dan neurologis Untuk menilai gangguan kejelasan bicara Lalu yang kedua Edukasi orang tua dan dutupan keluarga Dalam proses terapi dan pengembangan bahasa anak Lalu yang ketiga Yang terakhir yaitu Mengenai evaluasi perkembangan bahasa Dan keterampilan komunikasi Sebelumnya saya mau konfirmasi Benar Dr. Andreas Itu ya materi yang akan diberikan Betul Kurang lebihnya seperti itu Mas Badi Oke Oke teman-teman Untuk materi yang pertama ini Akan menjawab webinar Setengah dari Inti dari webinar kesehatan kita kali ini So Teman-teman mohon Karena Webinar ini ter-enskripsi langsung Dengan Kementes Barangkali yang bisa on-camp Silahkan on-camp Supaya kalau admin Kementes Juga bisa melihat webinar ini Oke Mungkin itu saja Briefing dari saya Langsung saja saya berikan kepada Dr. Andreas Budi Wijaya Waktu dan tempat Saya silakan Monggo Terima kasih Mas Bayu Ijin untuk share screen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi Saya ucapkan kepada senior Rekan sejawat Kemudian Dr. Rizky Dan juga Rekan-rekan sekalian yang bisa berhadir Pada kesempatan pagi ini Hari ini akan sedikit berbagi Mengenai pengembangan bahasa Untuk anak berkebutuhan khusus Dan secara khusus Kita akan belajar pada Kasus gangguan kejelasan bicara Kita berawal dari sebuah kasus Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun Dengan autism spectrum disorder Selain mengalami kesulitan Dalam interaksi sosial Yang menjadi ciri khas dalam ASD atau autism spectrum disorder Anak ini juga mengalami Gangguan kejelasan bicara Yang signifikan Guru atau terapis yang menangani Melaporkan bahwa seringkali Anak ini sulit menyampaikan Apa yang mau disampaikan Mengulang kata-kata Tanpa ada maksud Dia melakukan pengulangan Kata tersebut Dan cenderung menggunakan Bahasa yang sederhana Atau dalam tanda petik Bahasa yang tidak jelas Nah orang tuanya mengamati Bahwa anak ini lebih sering Menggunakan bahasa tubuh Dan juga gambar untuk Berkomunikasi ketimbang Dengan kata-kata yang jelas Sebelum kita membahas Tentang kasus tersebut Kita akan masuk bahwa Sangat penting pada saat ini Untuk mengenali adanya Keterlambatan atau gangguan Mengapa? Karena dengan melakukan Diagnosis secara dini Kita bisa merencanakan terapi Prinsip ini berlaku Pada semua kasus anak Bahwa kita harus mengetahui Batasan atau red flag Keterlambatan Nah bagaimana dengan Anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus Sebetulnya Definisinya adalah Anak yang membutuhkan Bantuan ekstra Baik dikarenakan Adanya masalah medis Emosional Ataupun masalah pembelajaran Dan dari sisi Kemampuan bicara Dan bahasa Sebetulnya dia merupakan Tugas perkembangan Yang paling penting Dan pada anak berkebutuhan khusus Didapatkan 5-10% Di antaranya Yang mengalami Gangguan bicara dan bahasa Nah kasusnya apa saja? Yang pertama Biasanya kita ketahui Adanya disartria Dimana suaranya Kadang lemah Kecil Tidak jelas Kesulitan mengontrol volume Dan juga artikulasi Atau kejelasan bicara Baik karena masalah Di sistem saraf Yang mengontrol otot bicaranya Atau bisa jadi Seperti pelu Nah yang kedua adalah Stuttering atau gagap Dimana merupakan Interaksi yang kompleks Antara faktor genetik keturunan Dan juga faktor lingkungannya Kadang-kadang Suka mengulang Suku kata Pemanjangan suara Tertentu Ataupun blocking Bicara tidak bisa Mengeluarkan kata tersebut Sampai membutuhkan Waktu beberapa detik Yang ketiga Yang sering dihadapi Adalah Gangguan artikulasi Atau Kejelasan Dalam mengucapkan Satu kata Baik itu Dia mengganti Salah satu hurufnya Menghilangkan Menambah Atau adanya Distorsi suara Diakibatkan oleh Adanya sulitnya Koordinasi otot mulut Untuk menghasilkan Suara yang tepat Yang keempat adalah Apraksia Dimana Seorang Anak berkebutuhan Khusus Sulit memulai Atau menghentikan suara Sulit mengurutkan Suara dalam kata Yang menjadi Masalah biasanya Adalah di bagian Perencanaan Dan pelaksanaan Gerakan bicaranya Apa saja Yang harus kita lihat Faktor-faktor Yang mempengaruhi Adalah Adanya kelainan fisik Kita perlu singkirkan Nanti secara Lebih detail Dalam pemeriksaan fisik Tentang adanya Celah bibir Atau celah langit-langit Adanya gangguan Pada lidah Atau gigi Adanya gangguan Pendengaran Gangguan neurologis Yang nanti Harus kita lakukan Pemeriksaan Dan juga Adanya kondisi-kondisi Lain Seperti sindrom Down Kita kembali Refresh Bahwa organ Yang terlibat Saat bicara Tentunya Ada tiga hal Telinga menjadi Indra Yang sangat penting Untuk menerima Rangsangan Atau stimuli Suara Yang kemudian Akan diproses Oleh otak Baik itu Menghasilkan Bahasa reseptif Maupun dalam Menghasilkan Bahasa ekspresif Yang dipengaruhi Oleh pusat Di bruka Maupun Wernicke Di otak Selanjutnya Mulut sebagai efektor Akan memproduksi Suara Ketiga komponen Ini harus saling bersinergi Sama lain Saat terlibat Di dalam proses bicara Secara umum Gangguan bicara Dan bahasa Ada tiga kategori Yaitu yang pertama Speech sound disorder Gangguan dalam hal Kejelasan Bicara Ataupun produksi suara Yang kedua adalah Language disorder Atau gangguan bahasa Dimana Mengeliputi Gangguan penguasaan Komprehensi Dan penggunaan bahasa Serta Social communication Yaitu dalam hal Penggunaan Interaksi sosialnya Secara khusus Kita akan Berbicara Mengenai Gangguan suara Bicara Dimana yang pertama Gangguan artikulasi Sering diakibatkan Oleh beberapa Faktor yang kita Bahas tadi Termasuk Adanya Gangguan secara Fisik Di rongga mulut Yang kedua Adalah gangguan Kefasihan Atau kelancaran Berbicara Yang paling sering Gagap Atau stuttering Dimana Prevalensi Laki-laki Lebih sering Dijumpai Daripada Perempuan Dan juga Gangguan Kualitas Suara Misalnya Pada Kondisi Kondisi Yang adanya Celah bibir Menimbulkan Suara Sengau Atau Hiperresonansi Dan juga Hiperresonansi Yang seperti Hot potato Voice Ketika ada Pembesaran Adenoid Atau nodul Diplika Vokalis Atau Pita suaranya Dengan Adanya Masalah Artikulasi Biasanya Seorang anak Tidak mampu Menghasilkan Suara tertentu Agap Akan Menimbulkan Kekacauan Baik itu Bicaranya Cepat Cadel Adanya Blocking Yang mau Memulai Kata Mengalami Kesulitan Dan juga Seperti Gangguan Suara Misalnya Pada Kondisi Hiperresonansi Akibat Celah Bibir Ataupun Celah Langit-langit Etiologi Atau Penyebab Gangguan Suara Bicara Secara Khusus Gangguan Artikulasi Ada Beberapa Komponen Yang pertama Gangguan Pendengaran Yang kedua Adalah gangguan Saraf-saraf Dan juga Otot Yang berkaitan Dengan Kemampuan Bicara Yang dijumpai Biasanya Pada kondisi Disartria Atau Pelo Dan juga Apraksia Yang mengalami Gangguan Perencanaan Dalam Mengucapkan Kata Yang ketiga Adalah Defek Struktural Atau Adanya Kelainan Atau Abnormalitas Struktural Misalnya Pada Bagian Otak Dan Yang keempat Adalah Pengaruh Dari Faktor Lingkungan Misalnya Rule Base Dan juga Adanya Masalah Perkembangan Karakteristik Masalah Artikulasi Atau Kejelasan Pengucapan Biasanya Kesulitan Untuk Mengucapkan Atau Pronunciation Dan Lambat Laun Akan Menyebabkan Berkurangnya Intelligibility Atau Kemampuan Anak Untuk Menerima Menginterpretasikan Suatu Kata Ataupun Dalam Frase Masalah Pola Yang sering Dihadapi Adalah Penggunaan Satu Atau Lebih Konsonan Ataupun Hilangnya Konsonan Pada Ujung Kata Tertentu Sehingga Dia Memiliki Eksekusi Bicara Yang Tidak Akurat Atau Seringkali Orang Bilang Kenapa Anaknya Kok Nggak Bisa Ngomong R Dengan Jelas Ngomong S Dengan Jelas Ngomong Yang 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 Ada Huruf T Hanya Secara Tidak Tepat Nah Ini Semua Ada Batas Yaitu Pada Saat 5 Tahun Artinya Apa Pada Saat Usia 5 Tahun Maka Seorang Anak Diharapkan Sudah Mampu Mengucapkan Huruf-huruf Tersebut Dengan Tepat Sehingga Bentuk Dari Masalah Artikulasi Biasanya Adalah Omision Jadi Dia Menghilangkan Satu Kata Atau Satu Huruf Atau Dua Huruf Kemudian Substitusi Dia Menggantikan Dengan Huruf Lain Yang Dia Ketahui Adisi Dia Menambahkan Atau Terjadinya Distorsi Untuk Yang Kedua Penyebab Tersering Dari Faktor Gagap Adalah Usia Perkembangan Yang Cepat Dan Biasanya Anak Tersebut Memiliki Karakteristik Temperament Ada Potensi Atau Kecenderungan Untuk Menjadi Gagap Atau Stuttering Yang Kedua Adalah High Internal Demand Jadi Untuk Bilingualisme Atau Belajar Bahasa-bahasa Yang Kompleks Pada Saat Anak Berusia Dibali 5 Tahun Dapat Menimbulkan Adanya Stuttering Yang Ketiga Adalah Keinginan Yang Tidak Dapat Ditahan Dalam Kebutuhan Untuk Berbicara Cenderung Menimbulkan Atau Berkontribusi Terhadap Kesejadian Gagap Yang Keempat Kejala Emotional Disturbance Dan Yang Kelima Biological Makeup Artinya Apa? Ada Faktor Keturunan Dari Keluarga Misalnya Ayah Atau Ibunya Ada Yang Memiliki Masalah Gagap Yang Didukung Dengan Faktor Lingkungan Yang Kompleks Jadi Interaksi Antara Faktor Genetik Dan Faktor Lingkungan Menjadi Faktor Kontributor Terjadinya Gagap Selain Daripada Respon Yang Dipelajari Sebagai Contoh Misalnya Pelawak Aziz Gagap Mempelajari Bagaimana Untuk Menjadi Gagap Itu Merupakan Satu Respon Yang Dapat Dipelajari Jika Pada Anak Onset Atau Usia Tersering Untuk Masalah Stuttering Terjadi Pada Usia 2-5 Tahun Dengan Cakupan Tertinggi Pada Usia 3,5 Tahun Apabila Terjadi Sebelum 3 Tahun Mayoritas Anak Memiliki Prognosis Yang Baik Atau Sembuh Sempurna Misalnya Mau bilang Bola Tetapi Bola Adanya Blocking Dalam Mengucapkan Kata Tertentu Ataupun Adanya Pengulangan Dari Suku Kata Tertentu Cenderung Anak Menampilkan Usaha Dan Cenderung Ngotot Atau Struggle Intention Dengan Pitch Yang Naik Sehingga Apa Dampak Secara Emosionalnya Anak Menjadi Takut Untuk Berbicara Menghindari Untuk Berbicara Karena Takut Ditertawakan Tidak Dimengerti Oleh Lingkungan Sekitarnya Dan Perilaku Yang Menyertai Biasanya Bisa Terjadi Penegangan Otot Di Bibir Rahang Leher Maupun Adanya Getaran Di Bibir Rahang Lidah Maupun Kedipan Mata Tertentu Ataupun Foot Tapping Gerakan Pada Kaki Dan Head Turn Atau Tolehan Pada Salah Satu Sisi Kepalanya Untuk Gangguan Suara Bicara Secara Kualitas Bisa Akibat Kesalahan Penggunaan Misalnya Teriak-teriak Kemudian Menimbulkan Suara Yang Parau Misius Ataupun Adanya Perubahan Organik Karena Contoh Vokal Cord Nodul Atau Adanya Nodul Pada Pita Suara Yang Ketiga Timbulnya Resonansi Hipernasal Bisa Diakibatkan Adanya Celah Bibir Atau Celah Langit-langit Clef Palat Dan Juga Velovaryngeal Insufficiency Serta Resonansi Hipernasal Pada Kasus Seperti Pembesaran Adenoid Untuk Karakteristik Masalah Suara Voice Disorder Biasanya Dari Sisi Kualitas Bisa Karena Pretty Suaranya Keras Adanya Resonansi Yang Tidak Normal Hipernasal Atau Hipernasal Pitch Suaranya Terlalu Tinggi Atau Terlalu Rendah Atau Bahkan Suaranya Terlalu Lembut Atau Terlalu Keras Nah Pendekatan Diagnosis Yang bisa Kita Lakukan Yang pertama Adalah Lakukan Pemeriksaan Secara Teliti Terkait Dengan Modalitas Yang Dibutuhkan Yaitu Organ Mulutnya Bagaimana Hidung Bibir Gus Lidap Apakah Ada Celah Apakah Ada Celah Langit-langit Bagaimana Pita Suaranya Bagaimana Tonsil Atau Amandel Adanya Masalah Pada Tenggorokan Atau Tidak Bagaimana Kekuatan Otot Diafragman Dalam Penarikan Nafas Dan Sebagainya Yang Kedua Pastikan Anak Tidak Mengalami Gangguan Pendengaran Karena Modalitas Indra Yang Penting Adalah Indra Pendengaran Yang Ketiga Kita Memastikan Sistem Sarapusat Atau Otak Anak Tidak Mengalami Masalah Baik Dengan Pemeriksaan Neurologis Secara Fisik Maupun Dengan Pemeriksaan Penunjang Seperti Bera Yang Keempat Lihat Apakah Ada Gangguan Pada Aspek Perilaku Dan Interaksi Sosial Pada Anak Tersebut Bagaimana Checklist Pada Pojok Kanan Bawah Denver Dua Diagnostic Tools Sehingga Komponen Yang Penting Adalah Anamnesis Tanyakan Tentang Riwayat Perkembangannya Mulai Kapan Anak Ada Dicurigai Oleh Orang Tua Mengalami Ketenambatan Bicara Ataupun Mengalami Pengucapan Yang Tidak Jelas Apakah Ada Riwayat Penyakit Terdahulu Misalnya Lahirnya Tidak Langsung Menangis Ada Dirawat Di Ruang Intensif Dan juga Bagaimana Riwayat Keluarga Apakah Ada Keluarga Dengan Keluhan Yang Serupa Berikutnya Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik Dilakukan Pengukuran Status Gizinya Baik Meliputi Berat Badan Tanjang Badan Kemudian Lingkar Kepala Dan Lingkar Lengan Atas Bila Dibutuhkan Cari Adanya Deformitas Atau Abnormalitas Dan Uji Pendengaran Secara Detil Untuk Pemeriksaan Fisik Kepala Dan Leher Lihat Bentuk Kepalanya Apakah Kecil Atau Mikrosefali Di bawah Minus 2 Standar Diviasi Ataukah Makrosefali Ukurannya Besar Misalnya Pada Kasus Hidrosovalus Lihat Wajahnya Bagaimana Simetrisitasnya Ukuran Rahangnya Dan Bentuk Mulutnya Apakah Ada Kesan Ke arah Sindrom Tertentu Atau Adanya Abnormalitas Pada Bentuk Mulut Yang Ketiga Lihat Dari Telinganya Apakah Ada Otitis Atau Infeksi Telinga Tengah Otitis Media Yang Seringkali Mempengaruhi Kemampuan Pendengaran Pada Anak Dan Lihat Apakah Penyumbatan Pada Hidung Akibat Pembesaran Mukosa Atau Edema Mukosa Yang Berkaitan Dengan Mouth Breedernya Dan Juga Pada Tenggorokan Lihat Bagaimana Celah Langit-langitnya Dan Juga Amandelnya Kemudian Untuk Bibir Lihat Bagaimana Gerakan Bibirnya Kekuatan Bibirnya Apakah Ada Bibir Sumbing Atau Tidak Dari Sisi Lidahnya Lihat Bagaimana Gerakan Lidah Mendorong Kekiri Dan Kekanan Ukurannya Dan Juga Apakah Dia Ada Tongtite Atau Tali Lidah Yang Pendek Atau Tidak Dari Sisi Langit-langitnya Lihat Apakah Bentuknya Ada High Arch Palat Atau Langit-langit Letak Tinggi Ataupun Ada Celah Langit-langit Yang Biasanya Dijumpai Membersamai Bibir Sumbing Kemudian Lihat Kondisi Gikinya Dan Juga Reflek Menghisap Menelan Dan Juga Muntah Kita Berlanjut Pemeriksaan Saraf Apa Yang Dibutuhkan Yaitu Yang Pertama Pemeriksaan Fisik Terkait Dengan Saraf Granial Atau Saraf Pusat Yang Pertama Adalah Saraf Nomor Lima Atau Trigiminal Untuk Bagaimana Sensasi Wajah Dan Kekuatan Mengunya Seringkali Berkaitan Dengan Masalah Oromotor Kemudian Saraf Nomor Tujuh Atau Nervus Fasialis Untuk Melihat Gerakan Otat Wajah Dan Juga Bagaimana Ekspresi Wajah Misalnya Apakah Tidak Bisa Nyingir Tidak Bisa Menggerakkan Dahi Kemudian Nasolabial Fult Atau Lipatan Di Mulut Yang Menghilang Kemudian Saraf Nomor Sembilan Dan Sepuluh Yaitu Lusufaring Dan Fagus Untuk Melihat Fungsi Menelan Dan Suaranya Dan Nervus 12 Untuk Melihat Gerakan Lidahnya Bisa Kuat Mendorong Ke Kiri Atau Kanan Adanya Fasikulasi Atau Getaran Lidahnya Juga Yang Kedua Perhatikan Dari Tonus Otot Tonus Sendiri Merupakan Kekuatan Otot Pada Kondisi Istirahat Tonus Otot Selalu Ada Juga Dan Pada Kondisi Ketika Dikontraksikan Maka Perlu Dilihat Bagaimana Wajah Lidah Dan Otot Yang Terlibat Dalam Bicara Apakah Cukup Kuat Pada Saat Dilakukan Stimulasi Yang Ketiga Lihat Kemampuan Koordinasinya Bagaimana Gerakan Mulut Dan Lidahnya Apakah Mudah Tersedak Pada Saat Minum Atau Pada Saat Makan Padahal Anak Sudah Cukup Besar Lebih Dari 6 Bulan Pada Saat Sudah Proses MPAC Dan Terakhir Kekuatan Otot Yang Terlibat Dalam Proses Bicara Secara Algoritma Diagnosis Atau Tata Laksana Pastikan Anak Dengan Kesulitan Memproduksi Atau Memahami Satu Bahasa Apakah Dia Mengalami Bilingualisme Apakah Kesulitan Dengan Menggunakan Bahasa Lokal Di Daerah Tersebut Atau Tidak Jika Ya Maka Perhatikan Apakah Dia Kompeten Dengan Bahasa Satunya Yang Digunakan Dalam Keluarga Tersebut Jika Didapatkan Kesan Ya Maka Ada Kemungkinan Anak Tersebut Mengalami Gangguan Bicara Bahasa Akibat Bilingualisme Apabila Tidak Didapatkan Masalah Dalam Bahasa Lokal Yang Dipahami Maka Lihat Apakah Ada Hal Yang Mencirikan Prognosis Yang Buruk Jika Ada Maka Perhatikan Gangguan Bicara Bahasa Secara Khusus Yang Berkaitan Dengan Riwayat Cedera Otak Adanya Penyakit Neurodegeneratif Tertentu Adanya Kondisi Yang Diturunkan Seperti Sindrom Down Adanya Palsi Serebral Akibat Kelumpuhan Otak Adanya Gangguan Pendengaran Adanya Autism Spectrum Disorder Atau Bahkan Retardasi Mental Atau Disabilitas Intelektual Jika Ada Maka Gangguan Bahasanya Tersebut Dikaitkan Dengan Penyakit Biomedis Yang Mendasari Tetapi Jika Tidak Didapatkan Barulah Kita Sebut Sebagai Gangguan Bahasa Akibat Gangguan Perkembangan Murni Untuk Pendekatan Diagnosis Speech Disorder Kita Ambil Daripada DSM 5 Lihat Apakah Anak Kesulitan Memproduksi Suara Yang Menetap Tanpa Diakibatkan Oleh Adanya Penyakit Kelainan Atau Bawaan Seperti Palsi Serebral Ketulian Ataupun Adanya Cetera Otak Dan Kondisi Saraf Lainnya Pastikan Bahwa Gangguan Bicara Ini Kejelasan Bicara Menimbulkan Gangguan Partisipasi Sosial Dan Akademis Anak Serta Terjadi Pada Usia Perkembangan Yang Awal Kemudian Bagaimana Kita Mendiagnosis Anak Dengan Gagap Maka Kita Lihat Adanya Gangguan Pada Kejelasan Bicara Normal Dan Bagaimana Memulai Sebuah Pembicaraan Ataupun Kata Berdasarkan Kemampuan Usianya Dan Kemampuan Bahasanya Yang Menetap Ada Beberapa Fitur Atau Karakter Biasanya Pengulangan Beberapa Kata Atau Suku Kata Tertentu Pemanjangan Konsonan Tertentu Seperti Yang Tadi Dicontohkan Pada Waktu Mengatakan Bola Maka B Diperpanjang Adanya Kata-kata Yang Tidak Lengkap Atau Adanya Silent Blocking Sebuah Kata Atau Dia Menghasilkan Dengan Usaha Yang Dalam Tanda Petik Struggle Atau Ngoyo Atau Repetisi Kata-kata Yang Memang Dia Monosilabik Contohnya Adalah Dalam Bahasa Inggris Tentunya Gangguan Ini Menimbulkan Kecemasan Bagi Seorang Anak Baik Di Dalam Komunikasi Partisipasi Sosial Apakah Dia Menarik Diri Atau Tidak Dan Juga Di Dalam Performa Akademisnya Apabila Terjadi Pada Usia Perkembangan Yang Awal Dan Tidak Diakibatkan Oleh Adanya Penyakit Dasar Maka Dapat Kita Katakan Anak Mengalami Stuttering Uji Tapis At Screening Yang Bisa Digunakan Biasanya Dikenali Terlebih Dahulu Dengan Cara Mendeteksi Anak Sesuai Dengan Reflek Gangguan Bicara Dan Bahasa Singkirkan Apakah Ada Gangguan Organik Alat Bicaranya Jika Tidak Ada Maka Lanjutkan Dengan Tes Pendengaran Tes Intelligensia Dan Lakukan Screening Perkembangan Yang Lebih Luas Dengan Misalnya Denver 2 Apabila Sudah Dilakukan Maka Tentukan Apakah Ada Gangguan Bicara Murni Apakah Ada Gangguan Pendengaran Ataukah Ada Gangguan Perkembangan Bahasa Yang Kita Harus Tindak Lanjuti Maupun Apakah Ada Gangguan Secara Psikiatri Perukah Pemeriksaan Laboratorium Pada Umumnya Perlu Apabila Didapatkan Keterlambatan Pada Banyak Aspek Perkembangan Baik Itu Dari Sisi Bicara Bahasa Motorik Kasar Motorik Halus Maupun Personal Sosial Pemeriksaan Lab Yang Bisa Dilakukan Biasanya Menyingkirkan Apakah Ada Anemia Terkait Dengan Defisiensi Sak Besi Beserta Darah Rutinnya Fungsi Tiroidnya Apabila Kita Curiga Apakah Disabilitas Intelektual Berkaitan Dengan Hipotiroid Yang Saat Ini Menjadi Program Pemerintah Untuk Screening Hipotiroid Kogenital Kemudian Adanya Screening Penyakit Metabolik Tertentu Pada Seorang Anak Yang Sudah Berkembang Dengan Bagus Tapi Kemudian Mengalami Kemunduran Dan Yang Kita Temukan Adanya Pemeriksaan Fisik Wajah Yang Dismorfik Seperti Mengalami Sindrom Tertentu Dan Juga Dapat Kita Lakukan Tes Secara Genetik Kapan Butuh Pemeriksaan Pencitraan Atau Radiologi Pada Kondisi Yang Lingkar Kepalanya Kecil Adanya Gangguan Neurologis Atau Gangguan Saraf Yang Cenderung Vokal Atau Pada Salah Satu Sisi Maka Pilihan Utamanya Bisa Dilakukan MRI Untuk Melihat Komponen Otaknya Yang Biasanya Dapat Ditemukan Beberapa Abnormalitas Kemudian Bagaimana Tata Laksananya Yang Pertama Adalah Edukasi Orang Tua Karena Orang Tua Sangat Berperan Dalam Stimulasi Perkembangan Bahasa Bagaimana Orang Tua Memberikan Reward Reinforcement Atas Setiap Pujian Di Tiap Kemajuan Anak Dan Juga Menciptakan Lingkungan Yang Aman Karena Waktu Bersama Terapis Mungkin 2-3 Kali Dalam Satu Minggu Tetapi Waktu Bersama Orang Tua Kita Membuat Satu Lingkungan Yang Anak Bisa Mendapatkan Fokus Atau Perhatiannya Dengan Cara Didudukkan Kemudian Berbicara Dengan Jelas Mengurangi Background Noise Dan Juga Penggunaan Teknologi Tertentu Baik Itu Aplikasi Ataupun Yang Ada Gangguan Dengan Komunikasi Augmentatif Serta Meningkatkan Language Environment Responsiveness Misalnya Melakukan Elaborasi Suatu Topik Membacakan Buku Secara Teratur Melakukan Bagaimana Intervensi Untuk Bicara Dan Bahasanya Ada Beberapa Prinsip Yang Di Sini Yang Pertama Dari Perspektif Area Spesifiknya Kita Bisa Memfokuskan Pada Area Tertentu Yang Kedua Pada High Structure Kita Bisa Memberikan Stimulasi Dan Melihat Respon Anak Kemudian Memberikan Reinforcement Maupun Pujian Ketika Anak Melakukan Hal Yang Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Untuk Yang Berbasis Law Structure Kita Ada Dua Pendekatan Client Led Artinya Kita Menjadi Fasilitator Daripada Seorang Anak Ketika Anak Membutuhkan Sesuatu Kita Memfasilitasi Dengan Modalitas Yang Kita Miliki Atau Play Based Didasarkan Pada Permainan Tertentu Berikutnya Bisa Functional Adcomes Ketika Kita Mengharapkan Luaran Tertentu Maka Kita Arahkan Targetnya Sesuai Luaran Yang Kita Harapkan Atau Yang Terakhir Adalah Pull Out Versus Inclusion Pull Out Artinya Ketika Anak Mengalami Kendala Dalam Proses Tersebut Kita Keluarkan Anak Dari Ruang Kelas Dan Kemudian Kita Treat Secara Pribadi Atau Sendiri Atau Sebaliknya Menggunakan Metode Inklusif Dimana Seorang Fasilitator Mendampingi Seorang Anak Di Dalam Bersosialisasi Di Kelas Tetapi Fasilitator Tersebut Mendampingi Anak Sesuai Dengan Kebutuhannya Secara Individu Bagaimana Tata Laksananya Secara Umum Tentu Kita Harus Mengetahui Diagnosis Dan Penyebabnya Dengan Melibatkan Multidisiplin Baik Itu Dokter Dari Bidang Rehabilitasi Medis Kemudian Dari Dokter Anak Dokter THT Jika Diperlukan Psikolog Untuk Terapi Berlaku Terapis Tentunya Apakah Itu Fisioterapis Terapis Okupasi Maupun Terapis Bicara Dan Tentu Orang Tua Tidak Bisa Dilepaskan Dari Komponen Ini Terapi Yang Baik Dan Secara Berkala Pasti Akan Tampak Perbaikan Kapan Dilakukan Evaluasi Atau Monitoring Tiga Bulan Sekali Harus Kita Lakukan Pemantauan Apa Yang Diharapkan Tentu Adanya Perbaikan Dalam Hal Interaksi Sosialnya Total Jumlah Kata Yang Dicapai Pengucapan Atau Pronounciation Pemahaman Makna Kata Atau Leksikalnya Dan Juga Bagaimana Orang Tua Merasa Lebih Bahagia Karena Kecemasannya Berkurang Terapi Bicara Sangat Penting Untuk Memperbaiki Artikulasi Kelancaran Dan Juga Bahasanya Terapi Okupasi Bagaimana Meningkatkan Koordinasi Dan Kekuatan Otot Yang Terlibat Biasanya Berkoordinasi Dengan Fisioterapis Dan Sensoris Inklusi Melihat Dari Kapasitas Dan Kemampuan Anaknya Bagaimana Orang Tua Berperan Satu Kolaborasi Dengan Terapis Karena Kita Harus Tahu Tujuan Belajar Atau Learning Outcome Yang Diharapkan Oleh Seorang Terapis Dengan Tematik Tujuan Yang Sama Maka Hasil Belajarnya Lebih Optimal Jangan Lupa Apa Yang Dikerjakan Di Tempat Terapi Harus Diaplikasikan Di Rumah Dan Gunakan Bahasa Yang Jelas Dan Berikan Reward Strateginya Mulai Percakapan Ajukan Pertanyaan Terbuka Dengarkan Ketika Anak Berbicara Dan Berikan Respek Atau Perhatian Membaca Bersama Dengan Gambar Gambar Yang Baik Dan Cerita Yang Sederhana Tetapi Mudah Dipahami Latih Bermain Peran Atau Roleplay Dan Dapat Digunakan Alat Bantu Kembali Ke Kasus Tadi Kita Lihat Bahwa Tidak Ditemukan Kelainan Fisik Yang Signifikan Dan Organ Organ Bicaranya Berfungsi Dengan Baik Pemeriksaan Neurologis Memang Menunjukkan Adanya Keterlambatan Perkembangan Motorik Halus Pada Anak Dengan ASD Di Atas Terutama Pada Gerakan Lidah Dan Bibir Serta Adanya Kesulitan Koordinasi Antara Mata Dan Tangan Ada Masalah Fokus Yang Belum Teratasi Sehingga Dari Assessment Yang Dilakukan Terdapat Masalah Artikulasi Misalnya Suka Menghilangkan Suara Rumah Tapi Dia Tidak Bisa Jelas Rumah Tidak Ada Huruf H Atau Terkait Dengan Kelancaran Sering Mengulang Kata Suku Kata Tertentu Dan Pemahamannya Cukup Baik Sesuai Usianya Namun Tidak Mampu Mengekspresikan Bahasanya Secara Luas Dan Akhirnya Mengalami Kesulitan Dalam Berkomunikasi Bahwa Anak Laki-laki 8 tahun Tersebut Mengalami Gangguan Spektrum Autism Atau AST Dengan Gangguan Kejelasan Bicara Yang Kemungkinan Besar Disebabkan Oleh Beberapa Kombinasi Faktor Termasuk Keterlambatan Perkembangan Motorik Halus Dan Kesulitan Dalam Memproses Informasi Auditori Sehingga Menimbulkan Gangguan Bahasa Ekspresif Yang Signifikan Bagaimana Menyikapinya Maka Aspek Yang Dilihat Sosial Anak Tersebut Diikuti Dengan Terapi Okupasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Motorik Halusnya Bersama Kemampuan Sensoris Integrasinya Dan Dilanjutkan Dengan Terapi Bicara Untuk Memberikan Latihan Khusus Dalam Meningkatkan Artikulasi Kejelasan Dan Juga Pemahaman Bahasanya Yang Terakhir Adalah Apabila Memiliki Intelijensi Yang Baik Atau High Functioning Maka Dukungan Dari Guru Kelas Dan Terapis Dalam Sebuah Pendidikan Inklusif Akan Sangat Menentukan Bagaimana Prognosis Anak Ini Di Kemudian Hari Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Oke Terima Kasih Dokter Andreas Budi Wijaya Atas Materi Yang Sudah Diberikan Jadi Kalau Kita Lihat Juga Ada Yang Terakhir Tentang Evaluasi Perkembangan Dokter Andreas Karena Ini Waktu Masih Mencukupi Permisi Dokter Andreas Saya Mau Konfirmasi Dulu Tadi Sudah 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 Jadi Satu Ya Dok Tiga Materi Tadi Dan Teman Langsung Saja Saya Buka Buat Tanya Jawab Bagi Teman Teman Yang Ada Di Poli Boleh Sharing Atau Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Mengenai Materi Yang Sudah Diberikan Apakah Ada Pertanyaan Boleh Angkat Tangan Wah Ini Ada Suara Dari Siapa Tadi Kalau Kita Ketahui Apalagi Khususnya Teman Teman Yang Sedang Pelayanan Di Poli Hal Ini Biasanya Sering Sekali Ditemukan Dan Memang Perlu Strategi Buat Kita Memberikan Pelayanan Khusususnya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dan Memberikan Terapinya Apakah Teman Ada Yang Di Poli Poli Anak Tumbuh Kembang Khususnya Apakah Ada Yang Kesulit Nanti Mumpung Ada Dokter Andres Kita Bisa Tanya Tanya Dokter Andres Domisi Di mana Kalau Di Malang Di Malang Kalau Untuk rumah Sakitnya Di Ibu Dan Anak Melati Usada Dan Melati Children Hospital Area Area Yang Serah Saja Oh Nanti Saya Suruh Teman Teman Saya Yang Punya Adik Bayi Apalagi Di Umur Saya Ini Banyak Keluarga Baru Dok Kalau Di Poli Ini Bukan Anak Berkebutuhan Khususus Kadang Keluarga Keluarga Baru Pun Juga Banyak Yang Ingin Cari Tau Memang Di Poli Ini Beragam Sehingga Harus Punya Banyak Ilmu Buat Melayani Satu Per Satu Kasus Sepertinya Ada pertanyaan Selamat pagi Dari siapa Ini dari Nopi Dari Dari Padung Gimana Teh Ijin Bertanya Dok Jika Anak Mengalami Gangguan Bicara Sudah Usia 11 Tahun Namun Anak Tersebut Sudah Diberikan Terapi Dari Usia 6 Bulan Sampai 8 Setengah Tahun Apakah Gangguan Bicara Tersebut Akan Bersifat Menetap Ataukah Masih Bisa Di Perbaiki Karena Untuk Fisioterapinya Dan Okupasi Terapi Itu Masih Tetap Dilakukan Baik Paling Itu Aja Pertanyaan Terima Kasih Oke Terima Kasih Kak Nopiati Dari Bandung Ini Gak Bisa On Cam Jadi Gak Bisa Saya Add Spotlight Oke Bagaimana Dokter Andreas Budi Jadi Ketika Pada Kasus Seorang Anak Sudah Berusia 11 Tahun Dan Masih Mengalami Gangguan Bicara Maka Di Usia Segini Yang Harus Kita Lakukan Adalah Pemeriksaan Intelijensi Atau Tes IQ Karena Kita Akan Memastikan Apakah Anak Tersebut Mengalami Disabilitas Intelektual Dalam Artian Apakah IQ Rendah Atau Tidak Kalau IQ Tinggi Maka Kita Perlu Evaluasi Dan Juga Bantu Agar Dia Bisa Sekolah Atau Terapi Inklusif Dan Mendukung Kemampuan Yang Dia Miliki Pada Saat Ini Tetapi Apabila Terjadi Retardasi Mental Atau Memang Disabilitas Intelektual Maka Yang Harus Kita Optimalkan Adalah Kemampuan Aktiviti Daily Living Sehingga Terapi Yang Dilakukan Akan Jelas Tujuannya Dan Juga Kita Bisa Melakukan Monitoring Atau Evaluasi Itu Jawaban Dari Dr. Andreas Cukup Jelas Juga Saya Ikut Mendengarkan Tentunya Harus Screening Dulu Kalau Dr. Andreas Tadi Form Screening Contoh Dari Itu Tadi Sudah Sumpet Dibahas Di Materi Teman-teman Bisa Cek-cek Saja Buat Materinya Di Halaman Kemenkes Oke Terima kasih Dr. Andreas Dan Terima kasih Kak Nopiatipus Pita Yang Kedua Ini Kolom chat Sudah Rame Yang Pertama Dari Kak Priskas Kristabel Izin Bertanya Apakah Anak Dengan Diagnosa ASD Perlu Mendapatkan Tindakan Terapi Prilaku Mana Yang Lebih Penting Terapi Prilaku Atau Terapi Okupasi Oke Keduanya Penting Dan juga Saling Melengkapi Tetapi Biasanya Terapi Prilaku Kita Mengacu Pada Kemampuan Fokus Anak Apakah Dia Komunikasi Sosialnya Keterampilan Sosialnya Prilaku Adaptifnya Baik Atau Tidak Kalau Misalnya Terapi Prilakunya Belum Optimal Maka Kita Harus Membantu Dia Tujuannya Apa Untuk Membentuk Struktur Dan Rutinitas Karena Anak Merasa Nyaman Dengan Rutinitas Atau Struktur Tertentu Dan Terapi Prilaku Akan Membantu Dia Memberikan Likung Yang Terstruktur Sehingga Merasa Lebih Aman Dan Terprediksi Serta Personalisasi Sesuai Dengan Kebutuhan Individu Anak Yang Kedua Untuk Terapi Okupasi Juga Tidak Kalah Pentingnya Karena Kita Membantu Anak Belajar Untuk Keterampilan Sehari-hari Seperti Berpakaian Bermain Dan Juga Interaksi Sosial Sehingga Sebagai Kesimpulan Keduanya Sangat Penting Untuk Dilakukan Secara Kolaboratif Tetapi Sebelum Kita Memberikan Terapi Okupasi Kita Pastikan Dulu Anak Mampu Fokus Dengan Apa Yang Mau Kita Ajarkan Atau Berikan Oke Terima kasih Dr. Andreas Itu ya Kak Kriska Kristabel Jadi Sama-sama Penting Antara Terapi Perilaku Atau Terapi Okupasi Yang Diberikan Selanjutnya Dari Kak Siskaramayati Selamat pagi Dokter Isin bertanya Apakah Bedanya Sensori Integrasi Dan Okupasi Terapi Yang kedua Sampai Kapan Kita Melakukan Terapi Bicara Ini Apakah Ada Tolak Ukurnya Kapan Berhenti Saya Lihat Dari Kak Siskaramayati Bagaimana Dokter Untuk Terapi Sensori Integrasi Dan Okupasi Memiliki Fokus Yang Memang Sedikit Berbeda Kalau Misalnya Sensoris Integrasi Maka Fokus Utamanya Bagaimana Memproses Informasi Sensorik Dari Tubuh Misalnya Ketika Anak Mendapatkan Rangsang Sentuh Rangsang Gerakan Suara Atau Cahaya Yang Kita Tujukan Untuk Membantu Anak Mengorganisasi Dan Mengintegrasikannya Sehingga Bisa Berinteraksi Dengan Lingkungan Secara Efektif Dan Kalau Terapi Okupasi Lebih Fokus Kepada Kemandirian Dalam Aktiviti Main Belajar Jadi Bedanya Adalah Bagaimana Satunya Memproses Rangsang Atau Sensoris Dan Yang Satunya Adalah Bagaimana Mencapai Kemandirian Atau Personal Sosialnya Yang Selanjutnya Berkaitan Dengan Tolak Ukur Terapi Bicara Ya Untuk Terapi Bicara Kita Harus Selalu Melihat Atau Monitoring Progresnya Dicocokkan Dengan Apa Pada Saat Dilakukan Screening Dengan Denver Kita Akan Mengetahui Usia Bicara Dan Bahasa Seorang Anak Untuk Yang Berada Di bawah Usia 6 Tahun Dari Situ Kita Akan Melakukan Evaluasi Secara Bertahap Apakah Red flag Demi red flag Sesuai Dengan Kemampuan Usia Bahasa Anak Itu Tercapai Atau Tidak Di dalam Setiap Tiga Bulannya Dan Progres Itu Harus Ada Jadi Prosesnya Adalah Menilai Dari Kemampuan Usia Bicara Bahasa Oke Terima 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 Khususnya Pertanyaan Dari orang Tua Sampai Kapan Mas Kemampan Dok Saya Capek Ke rumah Sakit Ini Pertanyaan Yang Sering Dan Sudah Terjawab Untuk Pertanyaan Dari Kak Siska Ramayati Kita Perlu Ingat Lagi Di Denver Banyak Poin Dan Kita Tetap Harus Memulah Tentang Tolak Ukur Dari Skala Denver Terima Kasih Dokter Andreas Pertanyaan Selanjutnya Dari Kak Naomi Kristelia Izin Bertanya Dok Apakah Dengan Kasus Keterlambatan Bicara Dengan Biling Apakah Kita Perlu Mengikuti Anak Yang Cenderung Bicara Bahasa Inggris Namun Lingkungannya Dan Sekolahnya Bicara Bahasa Indonesia Bagaimana Ini Legensi Yang Kita Lihat Apakah Anak Tersebut Hidup Di Dalam Keluarga Dengan Latar Belakang Bahasa Yang Berbeda Beda Bahasa Apa Saja Yang Digunakan Di Dalam Keluarga Tersebut Misalnya Memang Ada Dua Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Misalnya Seperti Itu Kita Lihat Mana Yang Lebih Maju Dan Lebih Mudah Untuk Pemahaman Bahasanya Apakah Anak Lebih Mudah Dengan Bahasa Indonesia Atau Lebih Mudah Dengan Bahasa Inggris Memang Kalau Dia cenderung Maju Lebih Cepat Maju Dengan Bahasa Inggris Akhirnya Kita Harus Memfasilitasi Anak Dengan Penggunaan Bahasa Inggris Di Dalam Bahasa Sehari Harinya Itu Tidak Bisa Kita Nafikan Tetapi Ketika Kita Salah Memberikan Lingkungan Sekolah Maka Itu Bisa Berdampak Kepada Anak Otomatis Ketika Anak Kecenderungannya Adalah Bilingualismo Dan Jauh Lebih Maju Pesat Menggunakan Bahasa Inggris Maka Kita Harus Bentuk Lingkungan Di Sekolah Yang Memang Menggunakan Mayoritas Dasarnya Adalah Bahasa Inggris Apakah Tidak Penting Belajar Bahasa Indonesia Penting Dan Setelah 5 Tahun Pasti Bahasa Keduanya Akan Kita Ajarkan Karena Pada Harapannya Proses Untuk Konsepnya Sudah Lebih Matang Sehingga Dia Bisa Menambahkan Satu Kemampuan Bicara Bahasa Lagi Jadi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kemampuan Anak Sesuai Dengan Kemampuan Bicara Dalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Mana Yang Lebih Pesat Apabila Lebih Pesat Salah Satu Gunakan Secara Konsisten Dalam Percakapan Sehari Hari Gunakan Bacaan Buku Yang Sesuai Dan Juga Gunakan Audio Ataupun Visual Menyenangkan Sehingga Tidak Ada Unsur Paksaan Di Dalamnya Oke Itu ya Dari Kak Naomi Kristalia Tadi Pertanyaannya Terima kasih Dokter Andreas Dan Kalau saya Lihat Ini keren Banget Yang Pertanyaannya Ini Muncul Di Beberapa Webinar Khususnya Di Terapi Wicara Terima kasih Sekali Lagi Kak Naomi Kristalia Pertanyaan Cukup Bagus Sekali Lanjut Nih Teman-teman Dua pertanyaan terakhir Sebelum kita masuk Di Materi Selanjutnya Saya mohon maaf Mungkin Tadi ada Kontaknya Dokter Andreas Tadi Kalau kita Lihat Bisa kita Chat-chat Di kolom IG-nya Beliau Atau Mungkin Tadi Ini Tadi Pertanyaan Kak Siska Sudah Ini Kak Siska Baru Dari Kak Siska Ramayati Kapan Kapan Katakan Bahwa Anak Tidak Bisa Bicara Verbal Dan Beralih Ke Nonverbal Bagaimana Dokter Andres Yang pertama Kita harus Tahu Tahapan Perkembangan Bahasa Anak Kapan 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 Menggunakan Bahasa Reseptif Dan Bagaimana Red Flag Untuk Bahasa Ekspresif Kalau Pada Usia 15 Bulan Kita Harapkan Anak Sudah Bisa Mengikuti Perintah Verbal Jadi Otomatis Untuk Verbal Dan Nonverbal Kita Harus Lihat Sesuai Dengan Konteks Usianya 12 Bulan Perintahnya Kita Masih Verbal Kita Minta Anak Untuk Melakukan Sesuatu Dia Bisa Memahami Dan Bisa Mengucapkan Jargon-jargon Tertentu Baik Itu Mama Dada Dan Juga Beberapa Kata-kata Pertamanya Pada Usia 15 Bulan Maka Diharapkan Anak Sudah Bisa Menunjuk Anggota Tubuhnya Bisa Belajar Kata-kata Baru Yang Perlahan Kemudian Dia Bisa Menjalankan Perintah Sederhana Baik Kita Menggunakan Mimik Atau Ekspresi Wajah Atau Jangan Buru-buru Kita Menggunakan Upaya Non-verbal Pada Anak Kita Tetap Berpatokan Pada Kemampuan Perkembangan Anak Sesuai Dengan Usianya Artinya Di 14 Bulan Kita Coba Tanpa Mimik Memberikan Perintah Pada 11 Bulan Kita Gunakan Ekspresi Wajah Dengan Gerakan Tangan Itu Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Perkembangan Usianya Oke Itu Tadi ya Jawaban Dari Dr. Andreas Ini Satu Pertanyaan Lagi Dr. Ini Tadi Saya Mohon Maaf Sebelumnya Kepada Kak Priska Pristabel Tentang Terapi Perilaku Dan Okupasi Tadi Sudah Dijawab Lalu Untuk Apotekar Surianti Ini Tadi Terapi Mengenai Bilingwal Atau Yang Bahasa Tadi Sudah Dijawab Juga Di Pertanyaan Sebelumnya Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Sangat Berbeda Dari Siti Rotin Pagi dok Izin Bertanya Apakah Menghentikan Terapi Bicara Setelah Tiga Bulan Ketika Anak Sudah Menunjukkan Peningkatan Dalam Berbicara Ini Dapat Berdampak Negatif Pada Perkembangan Bahasa Jangka Panjang Anak Dan Bagaimana Cara Memastikan Perkembangan Bahasa Anak Tetap Optimal Tanpa Terapi Lanjutan Bagaimana Dr. Andre Jadi Setelah Terapi Bicara Dilakukan Setelah Tiga Bulan Kembali Lakukan Monitoring Dan Evaluasi Lihat Apakah Anak Sudah Mencapai Red flag Dengan Sesuai Usia Anak Yang Kita Harapkan Apabila Memang Benar Sudah Tercapai Maka Terapi Bicara Yang Dengan Terapi Bisa Dihentikan Tapi Tugas Tidak Berhenti Di Sana Tugas Orang Tua Adalah Melakukan Stimulasi Lanjutan Sesuai Dengan Usia Bahasa Anak Bagaimana Panduannya Gunakan Buku KIA Karena Buku KIA Sudah Dilengkapi Sedemikian Rupa Sesuai Dengan Usia Anak Untuk Stimulasi Perkembangannya Jadi PR-nya Tidak Berhenti Dengan Tidak Terapi Tapi Stimulasi Dan Berikan Lingkungan Tetap Berjalan Di Rumah Sekalipun Anak Sudah Mencapai Red flag Ataupun Usia Perkembangan Bahasa Yang Kita Harapkan Mungkin Itu Mas Bayu Oke Terima kasih Dokter Andres Mungkin Itu Pertanyaan Terakhir Tapi Jadi Di Kepala Saya Jadi Ada Pertanyaan Dari Kak Siti Roti Memangnya Bisa Satu Anak Ketika Di Denver Satu Poin Sudah Tercapai Ketika Tidak Diberikan Stimulasi Maka Perkembangan Motoritik Yang Sudah Tercapai Itu Bisa Bisa Ilang Atau Mungkin Bisa Menurun Sangat Benar Sekali Mas Bahwa Ketika Misalnya Kita Lihat Seorang Anak Misalnya Pada Usia Satu Tahun Dia Sudah Bisa Menunjuk Sudah Bisa 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 Dan Orang Tua Sudah Puas Kemudian Akhirnya Ya Sudahlah Nonton Youtube Dan Nonton Gadget Terjadi Regresi Atau Kemunduran Perkembangan Mas Kemampuan Menunjuknya Hilang Tidak Stimulasi Tercapai Usianya Jangan Lupa Bahwa Proses Ini Harus Berlanjut Di Rumah Tidak Hanya Di Terapi Khusus Ataupun Dengan Terapis Khusus Karena Memang Bisa Menyebabkan Kemunduran Perkembangan Ketika Kita Salah Memberikan Exposure Lingkungannya Misalnya Seperti Itu Atau Kurangnya Stimulasi Pada Anak Nah Itu Ya Teman Teman Yang Perlu Satu Poin Yang Keluar Di Kepala Saya Yang Bisa Kita Buat Untuk Edukasi Kepada Masyarakat Khususnya Apalagi Di Era Digital Ini Kalau Saya Lihat Udah 5.0 4.0 5.0 Dan Semuanya Sudah menggunakan Teknologi Dan Ini Yang Perlu Jadi Tugas Kita Bersama Untuk Edukasi Bareng Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Teman Teman Ada Pertanyaan Karena Waktu Sudah Habis Kita Lanjut Ke Ini kan Kita Dari Beda Profesi Dari Beda Wilayah Dari Dokter Adres Punya Endak Ini Closing Statement Bagi Kita Semua Supaya Kita Lebih Semangat Lebih Fokus Dalam Pelayanan Kesehatan Khususnya Buat Kita Berikan Ke Teman Teman Keluarga Yang Punya Anak Dengan Perbutuhan Khususus Dan Sedang Dalam Terapi Bicara Gimana Dokter Adres Terima Kasih Mas Jadi Yang Ayo Kita Kenali Adanya Keterlambatan Atau Gangguan Pada Anak Sedini Mungkin Karena Kemampuan Kita Untuk Mengamati Kemampuan Kita Untuk Melihat Dari Buku KIA Mengoptimalkan Buku KIA Akan Membuat Diagnosis Ditegakkan Lebih Awal Dan Juga Bisa Diberikan Terapi Yang Lebih Awal Semakin Cepat Kita Kenali Semakin Baik Prognosisnya Atau Harapan Untuk Anak Ini Menjadi Lebih Baik Nah Bagaimana Dengan Anak Berkebutuhan Khusus Jangan Terlalu Risau Tetap Kita Harus Berfokus Pada Seorang Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Bisa Melakukan Aktiviti Daily Living Dan Anak Dengan Yang High Functioning Atau Memiliki Intelijensi Kapasiti Yang Baik Maka Kita Harus Optimalkan Anak Tersebut Sehingga Bisa Menjadi Orang Di Kemudian Hari Ketika Lingkungan Yang Sesuai Mungkin Itu Mas Oke Terima kasih Dokter Andres Hudi Wijaya Buat Materi Dan Closing Statement Yang Sungguh Indah Di pagi Hari Ini Sebelum Dokter Andres Meninggalkan Zoom Kali Ini Saya Undang Teman Teman Buat On Camp Saya Akan Foto Terlebih Dahulu Buat Kepanitia Silahkan Teman Yang On Camp Kita Ada 213 Partisipan Barangkali Yang Bisa On Camp Silahkan On Camp Boleh Juga Ngasih Virtual Tepuk Tangannya Teman Teman Buat Dokter Andres Oke Yang Pertama Ini 1 2 3 Oke Selanjutnya Oh Sudah Ada Oke Sudah Dokter Andres Terima Kasih Sekali Lagi Buat Materinya Dan Selamat Beraktifitas Kembali Di Pelayanan Maupun Di Ketiban Sehari Boleh Teman Teman Kita Kasih Tepuk tangan Kita Oke Terima Kasih Dokter Andres Sekali Lagi Monggo Kalau Mau Nang Dan Kegiatan Terima Kasih Sampai Sampai Oke Teman Satu Materi Yang Sudah Kita Lewati Sungguh Berbobot Banget Pagi Hari Ini Dari Dokter Andres Saya Juga Senang Sekali Kalau Teman Teman Rame Di kolom Chat Dan Sering Bertanya Karena Sayang Ya Teman Karena Kita Sudah Daftar Kita Sudah Bayar Namun Ilmu Kita Yang Menjadi Kalau Kita Di Pelayanan Kesehatan Tidak Bisa Kita Tanyakan Di Webinar Kali Ini Oke Teman Teman Tadi Materi Pertama Sudah Selesai Seperti Yang Tadi Bu Wini Sampaikan Kalau Materi Kedua Kita Sedang Berada Di India Dan Sudah Kirim File Video Yang Bisa Saya Share Namun Teman Kolom Chat Akan Saya Terus Buka Sehingga Teman Teman Kalau Ada Pertanyaan Di Tengah Materi Yang Diberikan Silahkan Bertanya Silahkan Chat Saja Nanti Saya Akan Bacakan Di Akhir Sesi Oke Pertanyaan Materi Yang Kedua Kita Langsung Saja Dari Yang Pertama Dari Manajemen Dan Innovensi Multidisiplin Dan Kegelasan Bicara Lalu Dilanjutkan Dengan Teknik Rehabilitasi Fisik Saya Akan Siapkan Dulu Oke Sekali lagi Teman-teman Ini Materi Yang Kedua Silahkan Menyimak Dan Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita 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 Akan Melanjutkan Kembali Untuk Materi Berikutnya Materi Ini Membahas Mengenai Tata Laksana Rehabilitasi Medik Pada Gangguan Artikulasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Walaupun Nanti Ada Kita Sedikit Membahas Mengenai Tata Laksana Untuk Gangguan Pada Fonologi Karena Ini Memang Hal Yang Bisa Jadi Didapatkan Secara Bersamaan Dan Frekuensi Terjadinya Artikulasi Ataupun Fonologi Masing-masing Pun Itu Memang Sering Terjadi Nah Jadi Yang akan Kita Bahas Disini Kita Mengingat Kembali Sedikit Mengenai Etiologi Gangguan Dari Sound System Disorder Kemudian Bagaimana Prinsip Tata Laksana Yang Bisa Kita Berikan Tim Apa Saja Yang Terlibat Metode Tata Laksananya Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Tim Rehabilitasi Medik Dan Tata Laksana Secara Umum Nah Kita Mengingat Lagi Mengenai Gangguan Artikulasi Jadi Gangguan Artikulasi genommen Tata 哈哈哈 G sebentar ya teman-teman karena ada kendala sebentar saya akan konfirmasi dulu ke dokter Rizky nanti ya teman-teman mungkin kita tunggu dahulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peserta webinar pada hari ini Perkenalkan saya Dr. Rizki Kusumawardhani Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mautusung Hospital Jakarta Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Yang telah memberikan kesehatan kepada saya Untuk bisa berbagi untuk teman-teman semua Semoga apa yang nanti kita bahas, apa yang kita bicarakan Membawa manfaat untuk kita dan pasien ke depannya Saya akan membawakan dua materi Untuk materi yang pertama saya akan membawakan judul Gangguan artikulasi pada anak dan penanganan multidisiplin Jadi sebenarnya gangguan artikulasi atau kejelasan bicara ini Memang banyak kita jumpai di dalam praktek klinis kita sehari-hari Nah kalau dilihat prevalensinya Sekitar 7,5 persen Anak usia 3 sampai 11 tahun ini memang mengalami sound system disorder Jadi berkaitan dengan kejelasan berbicara Dimana 2,5 persennya itu mengalami gangguan substitusi dan delisi Dimana sebagian besarnya ini Pada anak-anak ini mengalami gangguan perkembangan dalam membaca Menulis dan mengeja Atau anak-anak yang mengalami learning disability Dan 5 persen itu menunjukkan gangguan pengucapan pada beberapa foreign Nah sebelum kita jauh untuk membicarakan gangguan artikulasi ini Saya sedikit ingin membahas mengenai payung besar Bahwa gangguan artikulasi ini sebenarnya merupakan bagian dari payung besar Yang kita beri nama komunikasi Nah apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi ini itu merupakan cara untuk saling bertukar pesan Atau informasi antara 2 orang atau lebih Jadi ada orang yang menyampaikan informasi Dan ada orang yang menangkap informasi Dimana yang kita harapkan Seseorang yang mengirimkan pesan informasi ini Akan sama idenya atau fikirannya Yang akan ditangkap oleh penerima informasi ini Dan kemudian di dalam komunikasi ini Ada aspek bahasa dan bicara Karena bicara dan bahasa ini Yang masuk ke dalam coding kita Yang masuk ke dalam diagnostik kita Ya apakah ada gangguan bahasa Ataupun ada gangguan bicara Nah kalau gangguan bahasa sendiri ini Sebenarnya apa-apa bedanya dengan dia dengan bicara? Kalau bahasa ini sebenarnya merupakan sistem lambang bunyi Yang disepakati dan digunakan untuk berkomunikasi Kita tahu bahasa ini ada bahasa ekspresif Ada reseptif Kemudian komponen-komponennya Mulai dari fonologi, morphologi, sintak, semantik, pragmatik Yaitu bagian dari bahasa Yang memproses bahasa ini Seluruh proses berbahasa ini Yang pertama jawab adalah otak Nah kemudian Pada bahasa yang ekspresif Kita lihat ada komponen bicara Nah komponen bicara ini nanti Yang akan kita bahas lebih lanjut disini Karena artikulasi itu masuk ke dalam bicara Jadi bicara ini merupakan ekspresi verbal Dari pikiran dan ide Jadi dia memang verbal Karena bahasa itu ada yang not verbal dan non-verbal Nah bicara ini merupakan komponen verbalnya dari bahasa Dan gangguan bicara dan bahasa ini Dapat terjadi bersamaan pada anak-anak Bisa jadi dia memang ada gangguan bahasa Dan pada saat itu juga dia ada gangguan bicara Atau terpisah dari keduanya Kalau bicara ini Kita akan bahas lebih lanjut ya Jadi bicara ini Bicara ini merupakan Produksi bunyi yang bermakna Dari gerakan kompleks Dan terkoordinasi dari mekanism oral Dan beberapa struktur bicara Jadi bicara ini memang kerja dari Struktur atau fungsi Organ-organ bicara Bisa jadi dia akan mendapatkan Gangguan atau kelainan akibat dari Struktur organ tersebut sehingga fungsinya tidak baik Atau dia mendapatkan gangguan Karena ada proses di dalam kotak Nah kemudian Berikutnya contoh Contoh gangguan bicara Gangguan fungsi bicara Di antaranya adalah Gangguan artikulasi Kemudian ada disartria Ada child food appraxia osm Ini merupakan salah satu gangguan Yang terjadi pada Speech sound disorder Kemudian ada juga Yang termasuk dari gangguan bicara itu Adalah dysfonia Ataupun gagap Atau gangguan kelancaran bicara Kemudian Kita akan sampai pada Artikulasi Karena artikulasi ini akan kita bahas lebih lanjut Nah secara definisi Secara definisi Artikulasi adalah Penggunaan rongga dan ruang Dalam saluran suara Untuk menghasilkan guni bahasa Jadi artikulasi ini lebih kepada bagaimana Secara motorik Organ-organ ini Menghasilkan guni bahasa Menghasilkan guni yang bisa akhirnya kita Terjemahkan atau kita fahami Pada tabel ini kita bisa lihat Beberapa Konsonan Yang bisa dihasilkan Oleh anak-anak Dengan berbagai Tahapan usia perkembangan Usia 2 tahun Hingga 7 tahun Jadi kalau misalnya Kita yang ketemu nih Sama anak usia 3 tahun Atau 4 tahun deh Oh jelas dong Ini ngomongnya tapi R nya gak jelas Ya wajar Karena kita masih bisa menunggu sampai Usia 6 tahun Untuk pelafaran huruf R Nah jadi penting juga Buat kita untuk memahami Bahwa ada Tahapan dari perkembangan Artikulasi ini Sesuai dengan usianya Ya Jadi nanti teman-teman bisa melihat Pada tabel ini Ya Nah Apa yang dimaksud dengan Gangguan artikulasi Kalau tadi kita sudah lihat Definisinya Kemudian kita lihat Bagaimana gangguan artikulasi itu Terjadi Nah gangguan artikulasi ini Merupakan Gangguan produksi Pada bunyi bicara Yang disebabkan oleh Perencanaan Kontrol Koordinasi Yang tidak memadai Dari struktur mekanisme oral Ya jadi Artikulasi ini Gangguan artikulasi ini Termasuk adalah Bagaimana Gangguan perencanaan Yang disetting oleh Otak kita Untuk menghasilkan Bunyi bahasa Bunyi suara tersebut Selain dari Bagaimana Kemampuan organ-organ Yang ada Di dalam mulut Dan organ-organ Artikulasi itu Menghasilkan bunyi suara Nah gangguan artikulasi ini Juga terjadi Karena adanya Kesulitan dalam Menghasilkan bunyi bicara Dengan benar Akibat masalah Pada struktur oral Jadi mulai dari Perencanaan Kontrol dan koordinasi Dan masalah Pada struktur oral Itu sendiri Apa saja contoh Dari gangguan artikulasi Ini mungkin Teman-teman Dari speech therapy Sudah Familiar ya Dengan istilah-istilah ini Dengan kondisi-kondisi ini Ini hanya mengulang saja Jadi Hal-hal yang merupakan Gangguan dari artikulasi itu Mulai dari substitusi Komisi Distorsi Ataupun adanya penambahan Kalau substitusi kan Berarti menggantikan Karena ini Misalnya ini Dalam bahasa Inggris ya Think menjadi sing Jadi Kita ganti dengan Jadi sing Jadi itu Jadi ada penggantian Dari Fonding Kemudian Komisi Berarti menghilangkan Yang mestinya T Dia menjadi T Jadi ada Ada yang dihilangkan Sedangkan Kalau distorsi itu Adalah Terjadinya Apa ya Penyimpangan Penyimpangan Yang mestinya Dis Menjadi Dit Jadi memang ada Penyimpangan Dimana Terjadi Kalau pada penyimpangan Ini kan berarti Terjadi Penggantian Fonding Namun yang Berbeda Sedangkan Kalau penambahan Berarti ada Bunyi atau Kata tambahan Pada sebuah kata Misalnya swing Jadi suwi Jadi ini adalah penambahan Itu contohnya Nah Kemudian Kalau fonologi Tadi kan ada Artikulasi Kemudian ada juga Bagian dari Sound Speech sound Itu adalah fonologi Nah Kalau fonologi itu Merupakan cabang Linguistik yang berfokus Pada pengorganisasian bunyi Secara sistematis Dalam bahasa Jadi bagaimana Bunyi berfungsi Dalam bahasa tertentu Atau dalam bahasa-bahasa Secara umum Termasuk bagaimana Bunyi tersebut Dipersepsikan Dan bagaimana Bunyi-bunyi tersebut Saling berinteraksi Jadi disini Memang aspek Linguistiknya Kalau untuk fonologi Nah pada gangguan fonologi Maka akan terjadi Kesulitan Dalam Menggunakan Aturan Atau pola bahasa Untuk menghasilkan Bunyi bicara Jadi ada Pola kesalahan bunyi Jadi kesalahan bunyi ini Kesalahan ini Berpola ya Kesalahannya Jadi kemudian Adalah Apa saja Contoh dari Gangguan fonologi ini Di antaranya Adalah backing Jadi ini berkaitan Dengan bagaimana Bunyi yang dihasilkan Mestinya di depan mulut Digantikan dengan Bunyi produksi Belakang mulut Jadi misalnya Gok Jadi Dok Dok Berarti kan bunyi yang harusnya Dihasilkan di depan mulut Diganti dengan bunyi yang dihasilkan Di belakang Jadi go Ini adalah backing Sedangkan fronting Ini kebalikannya Berarti bunyi yang dihasilkan Di belakang mulut Itu dihasilkan Di bagian depan mulut Kemudian gliding Gliding ini Ada Penggantian Bunyi Yang Misalnya R diganti menjadi W Atau L diganti W Atau Y Jadi untuk Lion Diganti sebagai Lion Ada Pergeseran Ada pergeseran Pada bunyi tersebut Atau ada juga Ini asimilasi Yaitu Satu bunyi konsonan Terdengar seperti bunyi lainnya Dalam kata yang sama Jadi Misalnya P Disebutkan menjadi G Dan kemudian Ada yang disebut dengan Big Syllable Dilation Jadi Memang dihilangkan Suku katanya Mestinya Nana Disebutnya hanya Nana Jadi memang Dilesi Suku katanya Ini adalah Gangguan fonologi Dan gangguan fonologi Ini biasanya akan Apa ya Berpola gitu Dia berpola Dan itu berulang Terus menerus Nah Disini kita akan Lihat Tadi kita sudah Memahami Artikulasi itu Sebenarnya Apa Dan Selanjutnya ini Kita akan Lihat siapa sih Yang bertanggung jawab Untuk Melakukan fungsi Artikulasi ini Nah disini kita Lihat ada organ-organ Artikulasi Mulai dari lidah Gigi Bibir Kemudian Laring Nah kemudian Ini ada beberapa Struktur pendukungnya Yaitu dari Rahang Kemudian Palatum Rongga mulut Dan rongga hidung Secara keseluruhan Memang Organ-organ Artikulasi ini Berada di daerah Rongga oral Nah Sedangkan organ-organ Fonasi itu Adalah organ Yang ada di Pita suara Dan yang Menghasilkan bunyi Atau organ-organ Apa namanya Generatornya Itu adalah Paru-paru Sedangkan Untuk Organ-organ Resonansi Itu adanya Di daerah hidung Nah mereka Satu dengan yang lainnya Itu saling Berkaitan Satu dengan yang lainnya Nah kemudian Di sini kita lihat Bahwa Untuk Melakukan Fungsi Dalam sistem Artikulasi ini Ada beberapa Tahapan Mulai dari Produksi suara Atau Ponasi Dimana adanya Getaran pita suara Pada laring Yang menghasilkan Suara Jadi dari Paru-paru Keluar udara Dan begitu Dia melewati Laring atau pita suara Maka dia akan Menghasilkan suara Kemudian Terjadi modulasi Suara Mulai dari Pengaturan pitch Kemudian intonasi Kemudian volume Melalui Laring tadi Menuju ke Rongga murud Kemudian ada yang namanya Pembentukan Fonem Dimana terjadinya Pergerakan organ Artikulasi Untuk membentuk Fonem Atau ujaran Yang berbeda-beda Kemudian setelah itu Terjadi resonansi Dimana resonansi ini Terjadi di beberapa Tempat ya Mulai dari mulut Kemudian hidung Kemudian Di dalam Daerah Faring Dimana resonansi ini Akan memperkuat Suara tersebut Dan Kemudian terjadi juga Proses koordinasi Dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Ini terjadi Di semua tahapan Jadi dimana Terjadi koordinasi Antara berbagai Organ artikulasi Untuk membentuk Bicara yang jelas Dan mudah Difaham Nah disini Kita lihat Pada gambar ini Kita lihat Di samping Bahwa Ada organ-organ Artikulasi Yang bertanggung jawab Untuk Mengartikulasikan Beberapa Fonem Mulai dari Bibir Berarti ada Produksi suara Bila-bida Seperti Konsonan-konsonan ini Beh Kemudian ada juga Em Juga ada disini Jadi ada di bibir Kalau yang di gigi Juga ada produksi suara S dan Z Ini saya kurang Kurang paham Untuk melafalkannya Ini mungkin teman-teman Yang dari Apa namanya Spesorapi Sudah paham Untuk melafalkan Konsonan-konsonan ini Dan ada juga Suara interdental Pada gigi Kemudian Lidah Lidah ini memang Merupakan Organ artikulasi Yang terbanyak Di dalam Apa namanya Melafalkan Konsonan-konsonan Yang ada Jadi Konsonan Berikut juga Vokal Yaitu ada di lidah Kemudian ada di palatum Palatum ini Adalah produksi suara Seperti ke G Dan suara velar lainnya Ini teman-teman Bisa lihat Pada gambar Di samping Jadi yang bila-bila itu Satu Di angka yang satu Berarti posisinya di situ Atau Misalnya Kita mau yang Vela Vela itu Ada di tujuh Berarti dia Antara lidah Dan soft velet Atau velum Makanya dia adalah Suara velar Nah ini jadi Beberapa penempatan Organ-organ Artikulasi Kemudian Kita lihat di sini Bagian laring Jadi laring ini Dia akan Mengatur fonasi Dan pengaturan Nada suara Jadi apakah nada suara tinggi Atau nada suara yang rendah Kemudian Kemudian juga ada rahang Rahang Kita lihat Pada saat kita bicara Wah rahang kita kan bergerak Naik turun Naik turun Kemudian Ada rongga mulut Dan ada juga Rongga hidung Jadi kita akan lihat Produksi huruf-huruf nasal MNL Dan kita lihat Pada pasien-pasien Dengan sumbing Itu kita akan lihat Adanya hiper nasal Atau justru pasien-pasien Hiponasal Jadi kita lihatnya Seperti Orang yang pilek Jadi Semuanya ini Satu padu Untuk menghasilkan Artikulasi yang baik Pada seorang anak Nah jadi kita lihat Di sini Jadi pada gambar ini Kita lihat Bahwa ada power supply Power supply itu berarti Paru-paru Jadi teman-teman Akan melihat Pasien-pasien yang Mengalami gangguan Pada paru-paru Atau penapasan Pada pasien-pasien yang mengalami Apa namanya Penyakit-penyakit paru Itu mereka akan Generatornya sedikit kecil Jadi udara yang dihasilkan Juga lebih sedikit Sehingga kita akan lihat Bahwa mereka Bicara itu gak bisa panjang Terengah-engah Atau volume suaranya Menjadi lebih kecil Karena power supply-nya kecil Nah kemudian Si udara ini akan naik Di modulasi Di daerah laring Yaitu pita suara Kemudian ke faring Ke oral Dan ke nasam Nah di sini kita akan lihat Bahwa Dari Dari proses ini Maka akan terlihatlah Produksi Produksi Baik produksi vokal Atau produksi konsonan Nah jadi kita lihat di sini Pada konsonan Misalnya pada konsonan Tadi kita lihat Apakah dia labial Atau dental alveoral Palatal velar ring Sesuai dengan Lokasi Sesuai dengan lokasi Produksi suara itu Dihasilkan Ada plosif Frikatif Nasal Tremulan Lateral Semiflow Ini tergantung dari Apa namanya Konsonan Yang dihasilkan Misalnya Bergetar Bergetar R Misalnya R Dia bergetar Dia termasuk tremulan Tremulan Dia bergetar Dan areanya adalah Dental atau alveolar Jadi semua Konsonan-konsonan ini Sudah dibagi Sesuai dengan Bagaimana Karakteristiknya Dan bagaimana Tempatnya Nah Kemudian kita lihat Bahwa Ternyata Terjadilah Gangguan-gangguan Pada Kejelasan Bicara ini Walaupun Pada kejelasan Bicara ini Kita Masuk ke Payung besar Yaitu speech Sound disorder Speech sound disorder ini Berarti gangguan Bahasa Bicaranya ini Mencakup juga Artikulasi Ataupun Phonasi Di dalamnya Phonologi Phonologi di dalamnya Nah Speech sound disorder ini Etiologinya Banyak Ada beberapa Ada idiopatik Ini artinya kita tidak tahu Penyebabnya apa Atau yang funksional Pada gambar ini Jadi bisa Terjadi gangguan Pada artikulasi Atau phonologinya Kalau artikulasi Berarti yang kena Adalah aspek motoriknya Sedangkan kalau phonologi Adalah aspek Lenglistiknya Nah sedangkan Ada juga Yang memang Organik Organik ini Bisa didapat Atau memang Dia gangguan Karena perkembangan Anak tersebut Nah jadi Kalau organik ini Ada yang Struktural Struktural itu misalnya Pada Yang gampang ya Pada Sumbing Bibir Sumbing Atau celah Pada langit Ataupun misalnya Ada pasien-pasien Dengan tumor Atau dia ada Trauma Pembedahan Yang mengakibatkan Adanya gangguan Pada struktur Di wajah Atau oromotor Kemudian yang kedua Adalah Aspek motor Atau neurological Ini bisa kita jumpai Misalnya pada Disartria Jadi misalnya Kelemahan Pada Otot-otot lidah Mengakibatkan Dia tidak jelas Nah ini kan neurological Nah ini dimasukkan Ke disartria Atau Dia justru gangguannya Di planning Motor planning Motor planning ini Sebenarnya letaknya Adalah di otak Jadi bagaimana otak itu Bisa Melakukan perencanaan Terhadap Motorik yang akan Dilakukan oleh Organ-organ Antikulator Dan kemudian Ada juga Diakibatkan Karena sensory Atau perceptual Nah ini terjadi Pada pasien-pasien Dengan gangguan Pendengaran Nah ini adalah Penyebab-penyebab Etiologi-etiologi Yang bisa Mengakibatkan Gangguan Pada Baik artikulasi Ataupun Phonologi Nah disini Coba kita bahas Satu per satu Secara Garis besarnya Saja Beberapa penyakit Dengan speech sound disorder Nah yang pertama Adalah Ada yang namanya Developmental Motor speech disorder Ini ada dua Sebenarnya Yang pertama Yang akan kita bahas disini Adalah Childhood Apraxia of speech Jadi Apraxia itu Artinya Ketidakmampuan Untuk Merencanakan Dan mengkoordinasikan Satu gerakan Nah karena dia Yang kita bicara tentang Speech berarti Dia tidak mampu Untuk merencanakan Dan mengkoordinasikan Otot-otot Yang ada di Artikulator Yang disebabkan Yang disebabkan oleh Gangguan neurologis Nah yang terjadi Nanti adalah Adanya gangguan Produksi bunyi Dan suku kata Yang akhirnya Tidak tepat Atau menjadi Tidak konsisten Dan adanya Kesalahan ucapan kata Dan kalimat Dengan akurasi Dan ritme bicara Yang benar Nah jadi kita bisa Lihat bahwa Pada anak-anak Dengan apraxia Jadi apraxia itu Gambarannya kayak gini Misalnya kayak gini ya Pada gambar ini Oh saya itu Mau bilang I want To say something Misalnya gitu Saya mau mengatakan Sesuatu Ada ide nih Misalnya saya mau mengatakan Saya mau pergi Nah pada Cas ini Motoriknya Gak masalah Sebenarnya dia bisa Ngomong saya mau pergi Itu bisa motoriknya Tidak bermasalah Tapi yang bermasalah Adalah otaknya Untuk merencanakan Oh iya Saya mau pergi itu Susunan katanya itu Itu Kemudian Suku katanya ini Akan bersusun seperti itu Nah itu yang akhirnya Terbolak-balik Pada cas ini Akhirnya yang disampaikan Itu bukan saya mau pergi Bisa jadi urutannya berubah Atau bisa jadi Tidak lengkap Gitu Sama kayak Kalau gambarnya itu Kayak kita motorik Misalnya nih ya Anak-anak dengan Apraksian motorik Kita ajarin Kamu pakai baju Itu ambil bajunya Kemudian Masukkan tangannya Kemudian masukkan Kepalanya Terus tarik Ya Jangan coba Kita kasih tuh baju Anak itu gak ngerti Mau ngapain Karena urutannya Dia bingung Nah sama kayak Apraksian hospice ini Dia bingung urutannya Sehingga dia tidak bisa Akhirnya tidak bisa Mengungkapkan itu Atau terjadi kesalahan Pada saat dia Memproduksi bicaranya Gitu ya Nah jadi ini Jadi menurut Asya Yang terjadi pada Secas itu Adalah produksi Kesalahan yang tidak Konsisten Pada konsonan dan vokal Di seluruh produksi Berulangan dari Suku kata atau kata Tergantung bagaimana Otaknya memproses Jadi dia bisa jadi Tidak konsisten Kemudian terjadi Transisi koartikulatoris Yang memanjang dan terganggu Antara bunyi dan suku kata Dan termasuk prosodi Yang tidak tepat Jadi prosodi itu Seperti ritme Atau melodi Jadi kalau Fonologi Artikulasi itu Berarti akan produksinya Tapi kalau prosodi itu kan Berarti bagaimana Dia juga bisa mengatur Irama Ataupun melodi Pada Apa namanya Produksi bicara Yang dia sampaikan Itu terganggu Pada casin Penyebabnya Ideopatik Belum sepenuhnya Dipahami Dan secara hipotesis Ini terkait dengan Gangguan dalam area otak Yang mengontrol perencanaan Dan koordinasi gerakan Motorik bicara Dia ada di bagian frontal Area di dekat Premotorik Itu biasanya Yang mengganggu Pada perencanaan gerak ini Faktor resikonya Beri keluarga Dengan gangguan bicara Atau bahasa Bisa jadi Pada kelahiran prematur Atau komplikasi setiap Selama kehamilan Kondisi medis Yang mempengaruhi Perkembangan saraf Dan motorik Jadi pada pasien-pasien Misalnya Serebal palsi Itu bisa terjadi Casin Jadi bisa jadi Kenapa dia tidak bisa Bicara tadi Karena dia Planningnya ini salah Jadi pada anak-anak Yang mengalami Berbagai gangguan Termasuk artikulasi Dan fonologi Kita juga harus mempertimbangkan Adanya Apraksia ini Apakah terjadi apraksia Pada anak tersebut Nah kemudian Yang berikutnya adalah Ini masih Perupatan bagian dari Developmental motor speech disorder Yaitu Developmental dysartria Dimana Ini merupakan Kelompok gangguan bicara Akibat gangguan Atau kerusakan Sistem saraf pusat Dan perifer Atau keduanya Yang sedang berkembang Jadi ini Akan menjadi gangguan Pergerakan Yang mengganggu Produksi artikulasi Jadi memang terjadi Gangguan pada Motoriknya Jadi ada gangguan Produksi artikulasi Yang juga Melibatkan respirasi Fonasi Resonansi Dan prosodi Nah ini Mengakibatkan gangguan Pada kekuatan Kekuatan otot-otot Artikulasi Kecepatannya Ketahanan Koordinasi Presisi Atau ketepatannya Tonus Dan lingkup Gerak otot Untuk proses bicara Jadi intinya Pada developmental dysartria Itu memang Ototnya yang berkesalah Gangguan pada kerja ototnya Karena apa? Karena flasid Flasid itu artinya dia lemah Karena spastic dysartria Ini terjadi juga Pada anak-anak CP CP spastic Nah dia juga terjadi Spastic dysartria Atau dyskinetik Dyskinetik itu artinya Dia tidak Terjadi gerakan Irreguler Jadi otot-ototnya ini Mestinya dia bergerak Secara smooth Akhirnya dia terjadi Gerakan-gerakan Yang tidak bisa diakon Sehingga produk juga Ataksik Ataksik ini Biasanya terjadi Karena gangguan Pada cerebellum Atau otak kecil Atau mix dysartria Nah bisa terjadi Beberapa mix Misalnya dari Spastic Dan dyskinetik Dan lain sebagainya Nah jadi Bagaimana cara kita membedakan Apakah ini Apraksia Atau ini memang Ototnya yang bermasalah Nah kalau pada CAS Itu tidak ada Paralisis Paralisis Ataksia Atau gerakan Involume Terjadi secara motorik Kita lihat tidak ada Gerakan-gerakan Yang tidak normal Tapi pada Disartria Developmental Disartria Itu terjadi Pada komponen CAS Yang terjadi Yang berpengaruh Hanya artikulasi Dan prosodi Sedangkan Developmental Disartria Semua subsistem Produksi bicara Yang mengangani Gangguan Yang berikutnya Adalah Gangguan Structural Based Disorder Structural Based Disorder berarti Memang terjadi Masalah Pada Fungsi Fungsi dari Organ tersebut Yang pertama Dia ada pengompokan Ada developmental error Developmental error ini Gangguan tidak berkaitan Dengan kerusakan struktural Jadi dia strukturannya Tidak bermasalah Tapi yang bermasalah itu Adalah gerakan Lidahnya Jadi dia Protrusinya Yang kurang Itu bisa terjadi Nah ini Jika menetap Atau melewati Masa variasi perkembangan Atau maturasi Dari phonological Maka baru kita Lakukan terapi Jadi bisa jadi Anak-anak itu juga Mengalami Hal ini Di dalam perkembangannya Nah kemudian Ada yang disebut juga Obligatory Obligatory Ini sudah pasti Memang terjadi Masalah struktural Jadi Masalah struktural Inilah yang akhirnya Mengakibatkan Terjadinya gangguan Pada pergerakan Fisiologis Sehingga terjadi Distorsi suara Nah Namun Ini Tidak bisa Diperbaiki Hanya dengan Kita melakukan Terapi bicara Selama masalah strukturalnya Memang tidak Diperbaiki Jadi kita harus Memperbaiki Melalui Terapi bedah Portodonti Atau gigi Misalnya Pada pasien-pasien Dengan Clevelit Dan pellet Jadi ada gangguan Pada velofaring Velofaring Itu kan Velum belakang Dan varing Jadi dia tidak mengangkat Velofaring Insufficiency Sehingga terjadi Hipernasalitas Jadi sengal Kemudian bisa terjadi Emisi nasal Turbulensi nasal Atau berkurangnya Tekanan intraoral Atau distorsi suara Karena ada celah Yang masih Terbuka Kemudian Ada juga Yang termasuk Golongan Struktural Basis water Ini adalah Compensatory error Atau Substitusi Atau pergantian suara Yang disengaja Jadi karena memang Apalagi anak-anak Yang Tidak mampu Kayak tadi Ada disfungsi Pada velofaring Jadi dia melakukan Satu kompensasi Dengan menahan Tekanan udara Di posterior Dari lokasi Clef tersebut Dengan beberapa Strategi Atau kompensasi Ini Misalnya saja Gotal Stop Misalnya Jadi dia Terjadi Penutupan Penutupan Atau oklusi Dari vokal Track Jadi penutupan Dari Kompensasi Yang dihasilkan Kita coba lihat Pasien ini Dengan Play-file Pasien ini Bahkan Tidak bisa Menyebutkan Vokal Padi Mati Maut Daun Mandi Duduk Sepi Kata Dasi Kata Susi Kata Oke Nah Jadi Pada anak ini Tadi kita dengarkan Bersama-sama Walaupun Ini Clef pellet Namun pada anak ini Memang Operasi Clef pelletnya Terlambat Jadi Dia keburu Punya Satu pola Dalam berbicara Dengan kesalahan Yang banyak sekali Bahkan Untuk vokal pun Terbatas Hanya A Dan sedikit U Sisanya itu Tidak bisa I E Itu Tidak bisa Kemudian Untuk Pelafalan Fonel-fonel Yang Konsonan Itu pun Tidak semuanya Dan pola-pola Fonologinya itu Salah Kenapa Pola fonologinya ini Salah Karena Dia terbiasa Dari awal Dengan Mengucapkan Kata-kata Yang salah Sehingga Apa yang Sudah terpola Di otaknya itu Salah Jadi pada saat Kita mencoba Untuk pulang Memperbaiki Kembali lagi Ke yang sebelumnya Walaupun sengau-nya sudah Memang sudah berkurang Tidak terdengar Tapi Apa namanya Artikulasinya Fonologinya Semuanya salah Pada anak ini Nah Kemudian Pada kasus berikutnya Pada gangguan Hearing impairment Gangguan pendengaran Dimana Pada anak-anak Dengan gangguan pendengaran Jadi teman-teman akan Dapat tuh Pasien-pasien dengan SNHL Atau dia ada Tuli konduktif Dengan derajat Disibel yang Berbeda-beda Dan ternyata Gangguan pendengaran ini Dapat Mempengaruhi Speech intelligibility Jadi kejelasannya itu Berkurang Bisa terjadi Frikatif dan Frikatif error Ada final Consoneration Ada cluster reduction Ada Vela dan liquid Misarticulation Kemudian bisa juga Terjadi segmental error Dimana bisa terjadi Fowel error Bahkan Untuk fowel Ataupun Fokal Dan ada juga Gangguan pada Konsonan Misarticulation Nah Kita lihat di tabel Di samping ini Bahwa ternyata Kalau terjadi Gangguan pendengaran Semakin berat Gangguan pendengarannya Maka Gangguan Atau errornya Juga semakin besar Karakteristik errornya Semakin besar Kalau cuman Mild Hearing loss Berarti dia gangguan Desibelnya di 25-30 Maksudnya kan kita 20 dengar ini Nggak Jadi dia 25-30 Biasanya akan terjadi Gangguan pada Freedictive Freedictive Final Consonal Delegation Cluster Dan ada RL yang error Ini juga terjadi Pada moderate hearing loss Pada severe ini Lebih banyak lagi Ada substitusi Ada omisi Ada penasal Dan lain sebagainya Jadi Pada anak-anak Dengan hearing impairment Ini akan terjadi Pola-pola Yang memang Salah Kita lihat Kenapa sih Terjadi Pola yang salah itu Pada hearing IPR Menjadi kita harus Hati-hati sekali Apalagi dia Ternyata Tidak pakai Alat bantu dengar Jadi Kalau misalnya Kan kita tahu nih Di 25-30 itu Mile aja Itu udah akan menjadi Error Akan bikin error Jadi jangan kita Apa namanya Anggap remeh Untuk bantuan Dari alat bantu dengar itu Karena Kita lihat di bagian ini Jadi Ada namanya Bagaimana Seorang Anak itu Menerima Jadi dia menerima suara Kemudian ditangkap oleh Telinga Didengarkan oleh telinga Kemudian masuk Ke otak Ke brain Brain ini Akan memerintahkan Organ artikulasi Untuk menyampaikan Bunyi atau suara tersebut Kemudian diterima Oleh listener Diterima oleh listener Didengarkan lagi Oleh yang mendengarkan ini Untuk disampaikan ke otak Untuk kemudian dia Membuat satu persepsi Oh ya yang saya dengar adalah Saya mau makan Jadi disini ada tahapan-tahapan Mulai dari linguistik level Linguistik level ini Adanya di otak Kemudian ke fisiologi level Berarti fisiologi yang ada Di organ-organ Untuk bicara Kemudian ada akustik level Berarti jarak Atau apa yang terjadi Di penyampaian di udara ini Untuk ditangkap lagi Oleh pendengar Menjadi fisiologi level Terus ke linguistik level Yang ada di otak Nah ini kan ada Ada rantai-rantainya Jadi kalau misalnya Ada yang salah Pada pendengaran Maka yang disampaikan Ke otak ini salah Dan yang disampaikan Ke otak-otak ini pun salah Jadi ini adalah Satu rantai-rantai Nah disini Ini cuma saya Ingin menggambarkan Bagaimana bunyi-bunyi Yang biasanya kita dengarkan Beserta desibelnya Jadi kalau misalnya Kita bicara Bercakap-cakap Kita lihat disini Ada beberapa Fonem-fonem Yang memang Punya desibel-desibel Tertentu ya Dengan range-nya tertentu Dan ada bunyi-bunyi Yang dihasilkan oleh Sekitar kita dengan Range tertentu Yang dimana Kita bisa mendengarkannya Jadi pendengaran ini Berperan sebagai Pendeteksi kesalahan Dan pemantauan Kondisi berbicara Serta memungkinkan Perkembangan dari Pengaturan artikulasi Nah jadi disini Kita lihat Kalau misalnya Ada kesalahan Pada pendengaran Maka akan meningkatkan Fundamental frequency Akan meningkatkan Variasi kesalahan tersebut Atau variasi dari Amplitude yang bermasalah Atau waktu fonasi Yang berkurang Nah disini Pada gangguan pendengaran Terdapat pola artikulasi Yang salah Atau kita sebutnya Audiogenik Dislalia Nah menariknya lagi Pada hearing impairment ini Karena dia mendengarkan Sesuatu yang salah Volume udaranya Juga tidak tepat Jadi mestinya Dia harus memproduksi Berapa banyak Maka dia akan Lebih sedikit Lebih pelan Karena dia mendengarkan Juga pelan Mesti saya itu ngomong Segini loh Volumenya Tapi pada gangguan pendengaran Dia bisa jadi Menjadi lebih pelan Untuk mendengarkannya Sehingga dia memerintahkan Pada paru-paru Eh segitu aja Atau kebalikannya juga bisa Jadi dia terlalu Terlalu berlebihan Dalam mengatur Volume udaranya Sehingga terdengar Lebih besar Lebih keras Seperti itu bisa terjadi Nah pada pasien-pasien Dengan hearing impairment ini Ternyata juga akan terjadi Beberapa masalah Misalnya lidah lebih lemah Pergerakan palaturnya Bisa asimetris Ada fungsi motorik bibit Darah yang tidak terkoordinasi Atau gangguan fungsi otot Sehingga terjadi Nasalisasi Nah kemudian yang berikutnya Ini saya masukkan disini Adalah penggunaan gawai Pada anak Karena ini Ini banyak sekali Apa namanya Pasien-pasien yang saat ini Banyak gangguan bicara bahasa Karena nonton Gitu ya Ini banyak nih Jadi banyak paparan Nonton Pada anak Bahkan kurang dari satu tahun pun Ternyata dia nonton Gitu Nah jadi ini Ternyata Bukan hanya dari segi bahasa saja Yang akan terganggu Dan kita akan lihat Apakah dari segi bicara Dia juga terganggu Nah jadi Ternyata Dengan adanya gawai ini Atau screen time ini Dia akan Mempengaruhi beberapa hal Mulai dari Mempengaruhi masalah kognitif Kalau interaksi Sudah pasti lah Anak yang pakai Screen time itu Mempengaruhi interaksi Kemudian bingung Bahasa Jadi bingung Tata cara Bahasa Jadi kalau dibilang Program di otaknya itu Jadi salah Program di otaknya itu Jadi salah Dan ternyata juga Pada anak-anak yang Screen time Atau menonton itu Terutama yang dia nontonnya Biling wall Misalnya dia nontonnya Yang kokomelon Bahasa Inggris Kokomelon Sekarang ada yang bahasa Indonesia Yang bahasa Inggris Nah itu Akan bisa nih terjadi Gangguan Namanya negative transfer Jadi akhirnya Produksi konsonan Dan vokalnya pun Juga bermasalah Vokal dan konsonannya pun Bermasalah dalam Memangkan artikulasinya Atau bisa jadi Interferon Jadi memang terjadi Substitusi Atau Ada juga tuh Kita bilangnya Apa ya Bahasa planet Benernya kata apa Sesuka dia Jadi ini yang terjadi Pada anak-anak dengan Screen time Nah kemudian Ada juga Ini gangguan yang terjadi Pada anak-anak yang Disabilitas Interektual Dan hubungannya Dengan gangguan Artikulasi Jadi ternyata Pada anak-anak Dengan disabilitas Interektual Itu bisa terjadi Kekurangan perkembangan Dan fonologikalnya Tadi karena kita tahu Fonologi tadi Dia adanya di otaknya Dia ada aspek Linguistiknya Kemudian dia juga Ada defisit artikulasi Jadi memang ada Artikulasi yang memang Bermasalah Kemudian ada Keterlambatan bahasa Ekspresif Dan keterlambatan Pada perkembangan Grammar dan zinta Wajar pada anak-anak Disabilitas Interektual itu Perkembangannya Jadi terlambat Dibandingkan Anak-anak dengan Seusianya Jadi kita lihat Di sini bagaimana Kognitif itu Ternyata Mempengaruhi produksi Karena kognitif ini Atau mempengaruhi Sintak Sintak itu berarti Dia bisa membuat Menyusun Jadi kalimat Sintak berarti Dia paham Arti dari Kata kalimat Yang dia ucapkan Ini terganggu Kalau misalnya Kognitifnya juga terganggu Kemudian fonologikalnya Pun terganggu Fonologiknya terganggu Motor kontrolnya terganggu Jadi Inilah yang Kita Bisa dapatkan Pada anak-anak Dengan gangguan kognitif Karena Memori dia ini Memang bermasalah Jadi memori yang bermasalah Sehingga Semua produksinya Mengalami Apa namanya Gangguan Nah Anak dengan Disabilitas intelektual ini Memiliki Riwayat keterlambatan Dalam bicara Dalam aspek motoriknya juga Termasuk interaksi Bermain dan sosial Serta bagaimana Mereka bisa Komprehensi Atau memahami sesuatu Belajar Dan menyelesaikan masalah Jadi ini yang memang Gangguan yang terjadi Pada anak-anak Dengan disabilitas intelektual Dan pada disabilitas intelektual ini Terjadi gangguan Pada sistem Memori jangka pendek Jangka panjang Sehingga terjadi gangguan Pada kemampuan Produksi kata Dan fonologi Tadi di gambar yang sebelumnya Kita lihat di situ Sehingga menjadi gangguan Produksi bicara Pada anak tersebut Nah ini saya berikan Contoh kasus Contoh kasus Kita bisa lihat Anak usia 5 tahun 6 bulan Dia ditegakkan dengan KDHD Dengan tipe kombinasi Oppositional Different Disorder Dia mengalami Disabilitas intelektual Ringan Ada sensory processing disorder Ada gizi kurang Perawatan pendek Kemudian dia ada Disfagia fase oral Dengan pemakaian NGT lama Dan ada psoriasis Pustulosa generalisata Kita lihat bagaimana Performa anak ini Kita lihat mana yang memang bermasalah Yuk Api Saku Balon Ada omisi Bibir Bopi Omisi Susi-cusi Mati Tadi Mati Maut Sapi Dasi Susu Cacing Cicak Cuci Kaca Ada penambahan Ada omisi Ada susi-cusi Kuda Gajah Gajah Ada distorsis Gigi Gabu Jambu Wacana Kita lihat Gini ya Kita lihat ya Nyanyi ya Ada omisi Ada susi-cusi Ada susi-cusi Gajah Adi Gajah 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 tapi dengan gangguan kognitif apa yang memang dia dengar dan masuk ke memorinya itu memang salah dan itulah yang akhirnya juga mempengaruhi dari produksinya apa ya aku dua buah juga sayang ayah hanyalah ada ya ya tidak dan ada distorsi jadi tadi kita lihat ya contohnya, dan ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan di bagian ini adalah bahwa sebagian kecil dari ketidakmampuan atau fungsi dari anak ini kita punya frame atau apa namanya pemikiran yang luas, bahwa dengan diagram ICF ini satu kondisi penyakit tertentu misalnya tadi suming akan mengakibatkan gangguan pada struktur dan fungsi bicara, strukturnya ini oral fungsi bicara pendengaran dan sebagainya ini akan mengakibatkan gangguan pada aktivitas dan partisipasi anak aktivitas bicara, aktivitas makan minum pendengaran, partisipasi anak di sekolah bagaimana dia mengakukan interpersonal sosial kepada teman-temannya dan bagaimana di sini, lingkungan mendukung atau lingkungan yang tidak mendukung atau personal factor mendukung atau tidak mendukung artinya, kenapa kita harus memperbaiki ini, karena ujungnya ini adalah terkait dengan aktivitas partisipasi dan kualitas hidup anak nah, jadi kita tahu bahwa ternyata gangguan artikulasi ini mempunyai dampak terhadap aktivitas harian misalnya dengan dia mengalami gangguan pada komunikasi verbal anak sulit untuk dipahami orang lain mengalami tantangan dan berinteraksi dengan teman sebaya ataupun orang dewasa kemudian anak juga mengalami gangguan pada proses belajaran baik di rumah ataupun di sekolah dia mengalami gangguan dalam pemahaman pelajaran yang disampaikan secara lisan terdapat kesulitan dalam mengikuti instruksi atau berpartisipasi dalam kegiatan kelas dengan komunikasi verbal kemudian bisa juga kita dapatkan anak-anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa sehingga terjadi dampak di jangka panjangnya termasuk bahasa membaca dan menulis dan terjadinya juga efek di dalam kognitif dan akademiknya dan juga dampak terhadap partisipasi sosial diantaranya adalah dampaknya terhadap interaksi sosial bisa terjadi isolasi sosial atau memang ada hambatan dalam hubungan interpersonal yang stabil kemudian dia juga mengalami kehambatan dalam keterlibatan di kegiatan sosial kegiatan di sekolah jadi dia jadi enggan untuk aktivitas-aktivitas yang memang harus berbaur atau yang perform seperti itu kemudian anak juga akhirnya punya percaya diri yang kurang kemudian akhirnya mengibatkan juga stigma sosial dan perundungan ini yang kita khawatirkan atau kita tidak inginkan untuk terjadi dan dampak terhadap kualitas hidupnya apakah mengenai kesejahteraan sosial anak anak bisa mengalami frustasi, stres, atau gangguan psikologis lainnya kemudian pengaruh terhadap keluarga akan mengakibatkan juga bebat emosional dan stres pada keluarga karena anak ini harus diperhatikan lebih atau keluarga jadi malu atau dampak pada dinamika keluarga termasuk bagaimana pola komunikasi dan interaksi dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut dan jangka panjangnya dan jangka panjangnya ini tentunya di masa depan anak dihubungkan juga dengan dunia kerja nah ini kita bisa lihat kita bisa menilai kualitas hidup anak dengan assessment misalnya kita pakai PetsGL kita lihat bagaimana anak-anak dengan gangguan artikulasi ini gangguan kejelasan bicara ini hubungannya dengan aktivitas dia kemudian kita lihat bagaimana akhirnya secara emosional, secara sosial dan kegiatan anak di sekolah dan kita bisa potret kemudian kita lihat bagaimana kualitas hidupnya dan yang terpenting nanti kita akan sampai kepada bahasan berikutnya adalah bahwa pada gangguan ini yang dibutuhkan adalah manajemen intern dan interdisiplin ini tidak bisa dipangani sendiri saja karena tadi dampaknya sangat panjang dampaknya itu sangat luas dan untuk mencapai satu apa namanya hasil yang optimal kita tadi perlu aspek-aspek di ICF tadi ada banyak aspek-aspek dan semua aspek itu harus jadi satu dalam penanganannya jadi harus ada kolaborasi beberapa pihak untuk melakukan tata laksana ini berdasarkan dasar penyakit etiologinya bagaimana manifestasi klinik hingga edukasi dan dukungan keluarga tim yang terlibat banyak dari tim rehab medik sendiri spesialis KFR dan tim rehabnya dari spesialis terapis bisa juga okupasional terapis ada dokter spesialis yang lain dokter anak, THT ada psikolog psikiater dokter bedah atau radiologi semuanya ini harus bersatu padu kita tidak bisa sendiri saja untuk bekerja karena apa namanya tambuhannya itu dari anak anak itu punya jangka waktu tertentu lewat dari jangka masa emasnya maka kita akan berhadapan dengan situasi yang lebih sulit plastisitas otak jadi akan lebih sulit sehingga di masa emas ini pada saat kita melakukan tataan sana itu harus secara komprehensif supaya hasilnya juga optimal baik baik mungkin itu dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan kembali untuk materi berikutnya materi ini membahas mengenai tata laksana rehabilitasi medik pada gangguan artikulasi pada anak berkebutuhan khusus walaupun nanti ada kita juga sedikit membahas mengenai tata laksana untuk gangguan pada fonologi karena ini memang hal yang bisa jadi didapatkan secara bersamaan dan frekuensi terjadinya artikulasi ataupun fonologi masing-masing pun itu memang sering terjadi jadi yang akan kita bahas disini kita mengingat kembali sedikit mengenai etiologi gangguan dari sound system disorder kemudian bagaimana prinsip tata laksana yang bisa kita berikan tim apa saja yang terlibat metode tata laksananya seperti apa yang dilakukan oleh tim rehabilitasi medik dan tata laksana secara umum nah kita mengingat lagi mengenai gangguan artikulasi jadi gangguan artikulasi ini secara definisi merupakan gangguan produksi bunyi bicara yang disebabkan oleh perencanaan kontrol atau koordinasi yang tidak memadai dari struktur mekanisme oral termasuk bagaimana organ-organ oral untuk artikulasi ini mempunyai gangguan dalam melakukan fungsinya nah gangguan artikulasi ini seperti materi sebelumnya kita tahu bahwa gangguan artikulasi ini merupakan bagian dari gangguan bunyi bicara atau speech sound disorder ya dimana untuk SSD ini sendiri selain artikulasi ada gangguan fonologis ada disartria ataupun ada apsia untuk SSD sendiri sebenarnya estimasi globalnya terjadi 2,5% sampai 24,6% anak dimana 40,8% itu berhubungan dengan gangguan bahasa dan 20,8% berhubungan dengan literasi buruk dan SSD ini sendiri sebenarnya terjadi ternyata secara statistik laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya sekitar 1,5% sampai 1,8% dan terjadi lebih banyak di usia prasekolah dibandingkan usia sekolah dan prevalensi lebih tinggi pada anak dengan ribai infeksi telinga dan keterlambatan bicara nah disini kita lihat bagaimana perkembangan dari kontrol motor untuk bicara dan bagaimana sinerginya dengan proses bicara itu sendiri ya ternyata kalau kita lihat dari tahapan usia maka terjadi perkembangan dari struktur maupun fungsi organ-organ bicara mulai dari Joe bagaimana pergerakan Rahang dari gerakan yang sangat terbatas ya kita lihat disini pada usia 2 tahun dia sangat terbatas untuk pergerakan atau tinggi dari Joe itu kemudian dia berkembang pada usia 3 tahun lebih tinggi lagi kemudian pada usia 2 sampai 6 tahun dia seperti apa namanya pada usia dewasa gitu ya di usia 6 tahun ini untuk tinggi Joe itu sendiri dan kemudian komponen-komponen lain termasuk untuk didah yang kita bisa lihat di bagian bawah jadi intinya adalah kemampuan anak untuk berartikulasi itu sesuai juga dengan kemampuan organ-organ ini mulai dari size atau ukurannya dan kemampuan organ tersebut untuk melakukan gerakan atau koordinasinya nah disini kita mengulang lagi bahwa pada SSD atau Speech Sound Disorder sebagian besar memang bersifat idiopatik apakah itu karena faktor genetik ataukah bisa jadi ada riwayat keluarga dengan keluhan yang sama namun bisa juga karena faktor neurologis atau motoris bahkan disini ada faktor lingkungan dan psikososial jadi berdasarkan penelitian ternyata sosioekonomi keluarga juga merupakan faktor yang bisa dijadikan etiologi pada SSD ini dan juga adalah faktor perinatal dan perinatal jadi vocabulary atau kemampuan dari ibu secara maternal nah ini juga mempengaruhi terjadinya SSD dan kita lihat juga bahwa SSD ini juga dapat disebabkan karena adanya penyakit yang mendasarinya mulai dari cerebral palsy secara struktural itu bisa kita dapatkan pada sumbing bibir dan langit kemudian untuk sensor atau persektual bisa pada gangguan penemaran misalnya riwayat orbitus media persisten ataupun sindrom-sindrom yang lain jadi gangguan-gangguan ini harus dipastikan betul apakah ada underlying disease-nya yang menyertai nah kita lihat di sini jadi bagian ini tadi kita tahu bahwa ada penyebab ada etiologi kemudian ada proses jadi kalau kita lihat di sini ada etiological proses jadi sebenarnya untuk yang mengakibatkan adanya gangguan itu kita berangkat dari penyebabnya apa atau etiologikalnya apa apakah memang ada faktor genetik tadi apakah memang ada faktor gangguan di syaraf atau fungsi dari otaknya misalnya seperti itu yang mengakibatkan proses dari bicara yang yang diproses di otak mulai dari bagaimana dia memproses apa yang dia dengar kemudian dia proses kemudian dia mengeksekusi apa yang harus diucapkan nah ini adalah satu proses yang terjadi di otak apakah bagaimana proses ini mengalami gangguan dan yang kita lihat performa yang kita lihat ada yang di bawah ini clinical tipologinya bagaimana behavior phenotype-nya apakah dia menjadi speech delay atau ada speech error atau motor speech disorder jadi intinya pada saat kita melihat behavior phenotype kita melihat oh ini ada gangguan artikulasi gitu ya nah itu kita mempertimbangkan atasnya atas ini bagaimana prosesnya penyebab proses tersebut terganggu dan apakah ada etiologi yang mendasarinya jadi pada saat kita berpikir itu yang kita pikirkan secara komprehensif nah jadi berdasarkan bagan yang tadi memang sulitnya manajemen SSD ini karena masih kurang spesifik dalam menjelaskan hubungan kompleks antara etiologi antara pemrosesan dan gejala gangguan bicaranya sehingga pemahaman yang utuh dan kolaborasi antar tim itu diputuhkan untuk tata laksana holistik dan komprehensif misalnya tim klinisi misalnya dokter dia hanya fokus menangani etiologi saja dan teman-teman terapis fokus hanya membenahi masalah bicara saja jadi tidak bisa seperti itu semua tim ini harus melakukan satu kolaborasi sehingga tata laksana yang kita berikan itu adalah tata laksana yang komprehensif manajemen yang komprehensif karena tidak hanya tata laksana tapi kita mulai dari penegakan diagnosis itu sendiri kemudian tata laksana diagnosis dan tata laksana dari gejala yang terjadi pada anak tersebut nah jadi kolaborasi dari tim untuk menangani gangguan artikulasi ini yang pertama adalah tim rehabilitasi medik yang terjadi dari dokter SPKFR kemudian teman-teman dari spes terapis teman-teman dari occupational terapis ataupun dari yang lain tim rehabilitasi yang lain yang tergabung di dalamnya kemudian kita juga membutuhkan kolaborasi dengan spesialis yang lain mulai dari THT anak kemudian radiologi bedah atau bedah plastik kemudian kita juga bisa mendapatkan bantuan dari sekolah atau psikiater dan yang terpenting di bagian yang sebelah kanan ini kita juga membutuhkan keluarga atau caregiver pada saat kita melakukan tata laksana kemudian lingkungan sosial kemudian lingkungan sekolah ataupun teman sebaya jadi di frame ini kita akan mengoptimalkan kita akan mengoptimalkan seluruh peran-peran dari masing-masing komponen sehingga tata laksana ini bisa optimal nah jadi prinsip manajemennya kita memerlukan pemahaman proses yang dinamakan model speech processing speech processing nah karena ini sebagai sebenarnya adalah bagian dari yang proses tadi kan kalau dari bagian sebelumnya itu ada etiologi kemudian ada proses kemudian ada bagaimana behavior atau performa yang ditunjukkan oleh anak nah di sini kita membahas mengenai prosesnya karena di proses ini pula lah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk patah laksananya dimana kalau kita membangun proses oriented approach dalam diagnosis dan patah laksana SSD ini itu dia akan ditargetkan terhadap underlying impairmentnya karena kita tahu oh proses ini terganggu ternyata karena ada underlying gangguan atau penyebabnya kemudian harus disusun sesuai kebutuhan spesifik dari individu tersebut anak dengan performa yang sama behavior yang sama kalau kita lakukan analisa atau pemeriksaan atau evaluasi ternyata dia disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda gitu ya dan ini disesuaikan juga dengan lintasan perkembangan anak nah jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sisi yang sebelah kanan ini adalah bagaimana proses informasi tersebut masuk melalui auditory kemudian di decoding jadi kita oh ini nih yang kita dengar oh ini nih fonologinya seperti ini grammarnya seperti ini dan akhirnya kita konseptualisasi sehingga kita harus gimana yang kita dengar itu kita ditanya kamu mau apa gitu ya kemudian kita konseptualisasi aku ditanya seperti ini yang harus kita jawab kita mau apa misalnya saya mau makan atau saya mau bermain sama kakak setelah itu setelah dia terkonseptualisasi apa yang dia dengar dia akan mencoba untuk melakukan proses agar terjadilah eksekusi motorik bagaimana akhirnya organ-organ artikulasi ini bisa berkoordinasi dan bersinergi untuk melafalkan tadi encoding fonologi ataupun grammarnya sehingga kata-kata yang diucapkan itu sesuai dengan yang memang kita rencanakan di otak ini seperti itu nah proses-proses ini sebenarnya bisa kita kita assess kemudian bisa kita lakukan treatment walaupun memang sangat detail seperti ini mungkin kita tidak harus membahas ini sekarang karena mungkin juga tidak cukup waktunya misalnya kita ambil oh ini masalahnya seperti ini dia ada masalahnya di motor planning dia misalnya ada di motor planning dimana representasinya itu bahwa dia ada kesalahan pada mapping dari fonetik fonemiknya yang seperti kita ketahui kemarin misalnya dalam pengucapan huruf tertentu harus diucapkan misalnya di bilabial ataupun dia harus di belakang di daerah velar gitu ya nah itu kan memang yang berbeda sehingga kita harus melakukan beberapa latihan misalnya adalah gerakan kompleks seperti ini untuk melihat atau untuk memperbaiki segmen-segmen yang salah sehingga organ-organ artikulasi ini bisa berfungsi atau menyebutkan sesuai dengan artikulasi yang harus dilakukan oleh anak tersebut dan itu kita lakukan secara berulang-ulang karena ini kan masalah motor planning jadi bagaimana artinya direncanakan di otak dan itu harus sesuai dengan bagaimana penempatan dari organ-organ artikulasinya itu sendiri untuk memproduksi suara tersebut jadi ini untuk motor programming untuk motor eksekusi untuk monitoring juga jadi ini ada ada cara-caranya sebenarnya kita tidak akan bahas secara detail nah kemudian kita kembali lagi di bagian yang awal jadi pada saat kita melakukan tata laksana tentunya tadi kita harus mentata laksana keseluruhan etiologi atau underlying disease ini merupakan hal yang harus kita perhatikan karena manajemen ini akan sesuai dengan etiologi utama sesuai dengan underlying disease-nya dimana penenggapan diagnosis-nya itu kita bisa dapatkan dari anamnesis pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang pada saat anamnesis apa yang bisa kita dapatkan informasinya bisa gejalanya gejala anak ini mulai dari kapan kemudian onset-nya kemudian tadi ya dari kapan ya onset-nya kemudian apakah terjadi regresi atau penurunan atau bagaimana pola gangguan bicara atau ada riwayat perilaku atau kebiasaan kemudian bagaimana keterlibatan dari organ-organ THT atau fungsi THT gangguan makan minum tersedak bagaimana riwayat keluarga penyakit tubuh kembang dan faktor resiko lainnya jadi di anamnesis ini yang kita akan ambil informasinya adalah gejala-gejala yang dialami oleh anak ini kemudian apa penyebab etiologinya ataupun gejala-gejala yang lain yang sebenarnya bisa menjadi satu kesatuan apa ya satu kesatuan gejala yang ditunjukkan oleh satu penyakit tertentu misalnya anak ini dengan Down Syndrome dia punya keluhan diartikulasi tapi dia juga punya masalah di keperlambatan yang lain itu berhubungan satu dengan lainnya kemudian pemeriksaan fisik yang kita harus lihat apakah ada defek anatomis misalnya pada cleft pellet apa nih yang struktur apa nih yang memang apa namanya anomali atau terjadi gangguan kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan fisik neurologis atau pemeriksaan fisik dalam bidang THT nah kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan adalah beberapa diantaranya pemeriksaan pendengaran misalnya pada anak itu dengan berah kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan radiologis kita bisa lakukan video fluoroscopy swallowing study untuk melihat gerakan-gerakan pada struktur oral laring ataupun varengial kemudian kita juga bisa lihat CT atau MRI brain dan kalau misalnya kita memerlukan pemeriksaan penunjang yang lain berupa laboratorium ataupun genetik yang menunjang untuk underlying bisnis ini nah seperti ini misalnya kita lihat pada pemeriksaan fisik ya pada pasien-pasien dengan cleft pellet nah kita lihat disini ada defek anatomis berarti dia yang terganggu adalah palatunnya mulai dari palatun dulu hingga ke soft pellet atau palatun mole yang ada defek ini kita bisa bandingkan dia sebelum operasi dan pasca operasi nah pastinya fungsinya akan berubah ya kalau sebelum operasi artikulasnya pasti akan terganggu dibandingkan pasca operasi tapi ini memerlukan latihan karena otak yang sudah yang sudah punya engram atau pola yang salah tentunya harus pada saat kita lakukan koreksi ataupun kita lakukan treatment itu harus berproses nah ini saya berikan contoh adalah pemeriksaan dengan video fluoroscopy swallowing study untuk melihat velovarinal insuffisensi nanti teman-teman akan melihat bagaimana gerakan dari velovaring video yang pertama ini kita lihat ya pasien diminta untuk mengucapkan oh maaf ini suaranya tidak kedengeran mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dia bukan kata-kata yang nasal tapi kita lihat velovarinalnya tidak menutup dengan sempurna berbeda dengan kondisi yang nah kondisi normal velovarinalnya tertutup dengan sempurna jadi pada video yang sebelah kiri yang awal kita akan mendengarkan anak ini akan berbicara dengan sengal hipernasal karena ada bunyi yang mestinya tertutup oleh velovarinal itu dia bocor ke hidung jadi hipernasal kita akan mendengarnya sengal biasanya ini terjadi pada anak-anak dengan cleft-lelet tapi anak ini anak normal jadi yang terjadi adalah velovarinal insufisiensi jadi pada velovarinal insufisiensi ini terjadi gangguan aliran udara kemudian aliran udara ini ya bocor kemudian ada penurunan tekanan dalam rongga mulut karena tadi tidak silnya tidak tertutup secara sempurna daerah velum dan varenial ini tidak tertutup secara sempurna jadi ada gangguan pada huruf-huruf PBT DKD jadi pada pelafalan artikulasi pada huruf-huruf ini maka kita akan terjadi gangguan pada produksi suaranya akan terlihat senang dan pada velovarinal insufisiensi ini karena adanya kebocoran aliran udara maka akan terjadi meningkatnya usaha nafas anak mudah lelah terus kemudian short utterance length jadi dia bicara dalam kalimat ini tidak bisa panjang dalam satu kali pernafasannya dan kita lihat gangguan artikulasi yang terjadi adalah suara seno atau hipernasal bagaimana tata laksananya terapi saja itu pasti tidak cukup karena secara fungsi dari struktur itu bermasalah sehingga yang dibutuhkan adalah repair jadi adalah terapi pembedahan untuk memperbaiki dari gerakan velovarinalnya nah kemudian pada pasien-pasien yang dengan cleft palate ini tadi biasanya juga bisa terjadi adanya gangguan pada gerakan lidah gangguan pada gerakan lidah sehingga kita sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan dengan melihat kekuatan lidah sendiri ini sebenarnya adalah alat tangfit walaupun ini masih dalam tahap penelitian ini kebetulan penelitian S3 saya walaupun kita lihat di sini juga ada alat yang sudah ada ada langometer dan yang terkenal itu adalah IOP alat ini digunakan untuk melihat seberapa besar kekuatan lidah terutama bagian anterior dan medial sehingga anak-anak yang mengalami kelemahan pada kekuatan lidah ini bisa terukur di sini dan alat-alat ini biasanya bisa dipakai juga untuk dilakukan untuk melakukan terapi untuk lidah karena kita tahu bahwa lidah ini berperan penting dalam artikulasi penempatan lidah yang tidak optimal atau penempatan lidah yang salah maka akan menunjukkan artikulasi yang salah juga nah kemudian diantara underlying bisnis yang lain adalah gangguan bicara akibat eksesif screen time kita sudah bahas sebelumnya ya bahwa screen time apalagi dia yang bilingual maka akan menimbulkan gangguan pada artikulasi terutama untuk pengucapan pengucapan porsonannya karena memang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan beda ya jadi itu yang mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan atau yang saya jelaskan sebelumnya yang bahasa planet yang tidak jelas gitu ya jadi ini juga merupakan hal yang harus kita tata laksana dimana kita harus merestriksi artinya kita harus mengurangi screen time nah berdasarkan dari kesepakatan apa nih ya Amerika apa ya jadi untuk anak-anak usia 3 sampai 7 tahun maksimal dia hanya boleh nonton setengah sampai 1 jam per hari untuk usia 7 sampai 12 tahun 1 jam per hari 12 sampai 15 tahun 1 setengah jam dan 16 tahun ke atas ini 2 jam ya walaupun kesepakatan ini sebenarnya terlepas dari dulu masa pandemi itu bisa berjam-jam ya anak-anak keolah dengan screen time tapi ini di luar dari kebutuhan anak untuk akademisnya nah namun pada anak-anak dengan gangguan artikulasi gangguan bicara ataupun gangguan bahasa maka restriksi ini harus dinolkan jadi misalnya dia datang 3 tahun kemudian sebenarnya dia bisa setengah 1 jam tapi kalau dia sudah ada gangguan harus nol nol ternyata tidak boleh nonton nah kemudian mengenai tata laksana nah pada SSD itu speech sound disorder kita ketahui bahwa ada gangguan baik itu bisa artikulasi ataupun fonologi nah artikulasi ini memang fokus pada produksi motorik bunyi bicara ya sedangkan kalau fonologi berarti dia akan fokus pada aspek linguistiknya jadi bagaimana proses dari otak tadi ya ada yang proses tadi ya kita ada yang proses model tadi yang ada di otak itu pendekatan fonologi nah untuk pendekatan artikulasi ini mentargetkan setiap deviasi bunyi secara individual jadi mana saja bunyi-bunyi yang memang masih salah ataupun error dan dipilih ketika kesalahan anak diasumsikan bersifat motorik jadi ini murni karena kesalahan motoriknya sehingga yang ingin kita targetkan atau tujuan kita adalah produksi bunyi secara benar nah berbeda dengan fonologi jadi fonologi ini mentargetkan kelompok bunyi dengan pola kesalahan yang serupa jadi pada fonologi ini memang biasanya akan terjadi kesalahan kesalahan yang berulang pada kelompok bunyi dan kita membantu anak untuk menginternalisasikan dan menggeneralisasi aturan fonologi fonologi yang benar contohnya seperti penghilangan kosongan akhir atau pengurangan kluster nah ini kita latih secara berulang sehingga anak akhirnya mampu untuk apa namanya mengkonsep itu secara benar dalam pelafangannya nah konsep yang kita lakukan penting 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 menentukan pendekatan terapi sesuai dengan underlying impairmentnya dan kebutuhan spesifik anak jadi kita harus benar-benar melakukan assessment yang baik namun komponen gangguan dapat terjadi bersamaan terkadang memang tidak bisa dipisahkan sehingga pendekatan dapat digunakan pada individu yang sama dalam terapi tergantung pada kebutuhan spesifik anak tersebut nah jadi untuk sequence terapinya mulai dari bagaimana untuk establishmentnya kemudian kita lakukan generalisasinya kemudian kita melakukan tahap maintenance-nya jadi pada proses establishment ini kita berusaha untuk menghasilkan bunyi target dan menstabilkan produksi pada tingkat voluntary jadi bagaimana memang anak itu akhirnya mampu untuk memproduksi sendiri gitu ya kemudian kita fasilitasi penggunaan bunyi yang diproduksi pada tingkat selanjutnya jadi kita anak akhirnya bisa mampu untuk memproduksi suku kata kemudian kata kemudian dalam rasa atau kalimat dan dalam percakapan jadi sampai ke fragmatik dan kita lakukan tahap akhir ataupun maintenance dimana kita berusaha untuk menstabilkan produksi bunyi target dan membuatnya lebih otomatis jadi anak itu memang sudah secara otomatis untuk memproduksi bunyi-bunyi tersebut dan mendorong pemantauan diri terhadap ucapan dan koreksi diri terhadap kesalahan kalau anak sudah tahu bagaimana yang harus di ucapkan maka anak sudah mampu di tahap ini nah pada saat kita memberikan tata laksana maka ada tiga hal yang harus kita pertimbangkan kita pertimbangkan adalah clients variable jadi di client atau anak itu kemudian bagaimana untuk caregiver dalam ini bisa jadi itu adalah orang tua kemudian klinisi jadi kita kita sebagai klinisi untuk variable pasien kita akan melihat bagaimana sentus pasien bagaimana kondisi bicara dan bahasa yang mampu di ucapkan atau diproduksi oleh anak tersebut kemudian apakah ada faktor risiko biopsiko sosial termasuk bagaimana underlying disease yang dialami oleh anak tersebut untuk caregiver kita akan memperhatikan bagaimana pengetahuan caregiver bagaimana caregiver ini mampu misalnya untuk melakukan home program yang kita sarankan atau PR-PR yang harus dilakukan oleh orang di tua di rumah dan bagaimana caregiver ini patuh untuk bisa melakukan sesi terapi baik home programnya ataupun mengantarkan anak ini untuk datang ke tempat terapi jadi compliance ini kalau untuk anak-anak biasanya tergantung dari compliance dari caregiver juga nah dan kita sebagai klinisi harus melihat atau harus mengakses dengan baik mengevaluasi dengan baik pasien-pasien kita dan kita harus melihat segala sesuatu yang kita berikan itu sesuai dengan bagaimana evidence base-nya dalam kita melakukan assessment ataupun pemilihan terapi yang kita berikan nah ini mungkin secara detailnya teman-teman bisa lihat ya nah jadi sebenarnya ada beberapa pemilihan target terapi ya target terapi ini ada dua kalau kita lihat dari aspek developmental target kita berarti kita akan melatih yang akan kita harapkan adalah anak ini akan sesuai dengan perkembangan normalnya jadi urutan dari perkembangan normal anak sehingga nantinya anak bisa mengejar perkembangan normal pada fungsi artikulasinya kemudian ada juga yang disebut dengan non-developmental atau theoretically motivated nah disini memang ada tiga ada complexity ada dynamic system ada yang systemic nah ini memang terfokus pada beberapa hal misalnya kalau complexity berarti dia fokus pada elemen phonologis yang lebih kompleks dan ditandai secara linguistik yang tidak ada dalam sistem phonologis anak jadi kita lihat apa-apa saja yang memang belum dikuasai oleh anak tersebut yang mestinya memang anak ini harusnya mampu untuk melakukan kompleksitas dalam hal phonologis kemudian kalau dynamic system berarti fokus pada pengajaran dan stabilisasi phonem target sederhana nah namun ini tidak memperkenalkan kontras fitur baru kalau untuk yang sistemik fokus pada fungsi bunyi dalam organisasi phonologis anak untuk mencapai reorganisasi phonologis maksimum dengan intervensi yang minimal jadi sebenarnya kita akan melihat mana yang memang anak ini mengalami masalah dan kemudian kita pilih mana yang akan kita berikan dan pemilihan target terapi ini juga ada yang klien spesifik jadi kita memilih target berdasarkan relevansi bagi anak dan keluarganya misalnya kita memilih ya anak ini memang punya nama yang sulit misalnya gitu ya jadi kita bisa ambil apa namanya mereka ini anak ini bisa menyebutkan namanya gitu ya nama yang sulit misalnya dia ada ada beberapa rangkaian suku kata yang konsonan-konsonan vokal nah namun anak ini tidak mampu untuk menyebutkan ini bisa jadi kita pilih spesifik untuk klien ini jadi walaupun memang tidak tidak spesifik untuk perkembangannya namun karena ini sesuai dengan kebutuhan maka kita memilih target ini atau misalnya kita yang pemilihan target terapi ini sesuai dengan degree of defiance dan ini memilih target berdasarkan kesalahan yang paling mempengaruhi kejelasan bicara misalnya pada anak ini yang terjadi adalah kesalahan dalam penghilangan atau omisi atau pola kesalahan seperti penghilangan dari konsonan awal nah jadi ini sesuai dengan kesalahan yang paling sering dialami oleh anak nah untuk strateginya ya jadi ini sebenarnya teori-teori walaupun mungkin pada saat kita melakukan treatment pada anak itu bisa jadi tupang tinggi satu dengan lainnya dan kadang-kadang bisa jadi secara teoretikal kita lupa ini yang mana ya tapi secara aplikatif sebenarnya sama tapi ini secara teoretikal seperti ini nah jadi secara teori maka strategi terapi itu terbagi tiga ada yang vertikal ada yang horizontal ataupun ada yang gabungan kalau yang vertikal ini yaitu latihan intensif pada satu atau dua target hingga anak mencapai tingkat tertentu sebelum dia sampai ke tingkat-tingkat berikutnya jadi misalnya anak ini sudah mampu untuk apa namanya dalam phonemenya kemudian kita coba untuk anak ini bisa membuat kata atau anak ini bisa membuat kalimat jadi secara vertikal dia akan terus meningkat kemampuannya nah kemudian kalau horizontal berarti dia latihannya lebih kepaparan yang lebih luas misalnya tadi oh dia sudah bisa dalam membentuk kata berarti kata-kata yang harus dihasilkan ini harus lebih banyak lagi jadi harus lebih luas lagi dan kalau siklus ini contohnya memang kita bisa menggabungkan antara vertikal dan horizontal nah dimana kalau misalnya pada vertikal kita punya target-target tertentu kemudian kita bisa menggabungkan ini dengan target horizontal kemudian bagaimana sebenarnya kita bisa memproduksi suara memproduksi suara jadi pada saat organ-organ artikulator ini melakukan funginya maka ada mekanisme sebelum terjadinya produksi jadi yang pertama adalah bagaimana anak ini aware terhadap apa sebenarnya yang mau dia produksi jadi dia faham betul apa yang mau dia ucapkan dan dia punya ancang-ancang ini kalau dalam proses pembelajaran produksi ini kemudian yang berikutnya bagaimana akhirnya penempatan dari struktur oral ini apakah tadi dia memang di bibir di lip ataukah dia harus menempatkan lidahnya di alveolar gitu ya atau lidah ini harus menekan pada palatum durum atau justru yang di belakang palatum mole bagaimana dari rahangnya ini harus terbuka seberapa jauh gitu nah ini adalah penempatan dari apa namanya struktur-struktur yang ada di oral kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan adalah stabilitas endurance kemudian memori gitu jadi anak ini harus terlatih terus-menerus sehingga dia ini menjadi sesuatu yang akhirnya apa ya anak ini mampu untuk memproduksinya gitu kayak endurance endurance kan ketahanan berarti bagaimana anak ini akhirnya mampu untuk melatih otot-ototnya itu untuk tahan dalam melakukan satu percakapan gitu kemudian hasilnya adalah produksi dari kata atau produksi dari kalimat yang dihasilkan oleh anak tersebut gitu ya jadi ini komponen-komponen yang diperlukan pada saat kita memproduksi kata-kata ya atau artikulasi nah dengan penargetan bunyi bicara seperti ini ya kemarin kita sudah bahas untuk penargetan bunyi bicaranya dimana setiap vokal dan konsonan ini memiliki penempatan oral dan pergerakan khusus jadi pada saat kita melakukan assessment kita harus melihat bagaimana posisi atau gerakan dari rahang bagaimana gerakan dari lip atau bibir bagaimana gerakan dari lidah ya saya juga pernah punya pasien pasien yang sulit mengucapkan huruf K ya K itu dia sulit nah padahal kita tahu ya K itu kan berarti bagian posterior dari lidah yang mengangkat ke atas gitu ya jadi akhirnya dia udahlah berapa 4 tahun jadi akhirnya kita mencari cara gimana caranya supaya dia mampu untuk mengangkat lidah belakang gitu karena pada saat huruf K itu dia memang gak mengangkat lidahnya nah pada saat itu akhirnya kita berikan awareness kayak tadi awareness dulu oh dia harus tahu bahwa untuk mengangkat lidah K itu adalah lidahnya diangkat seperti apa akhirnya kita berikan tang sepatel untuk menekan lidah bagian belakang pada saat kita tekan lidah bagian belakang secara otomatis dia akan memberikan respon keangkat nah pada saat dia memberikan respon mengangkat kita tahu nih ada tahanan karena kita memberikan tahanan dia melawat kita akan bilang itu loh itu gerakan lidah ke atas itu seperti itu jadi kita oh ya seperti itu awarenessnya seperti itu nah pada saat itu yang kita harapkan adalah nah berarti pada saat pengucapan huruf K placementnya diangkat ke atas lidahnya kemudian itu kita latih kita latih kita latih dengan dia mengucapkan beberapa kata yang memang mengandung huruf K baik jadi depan di tengah ataupun di akhir sehingga akhirnya produksi anak ini gak bermasalah lagi jadi itu tahapan-tahapan tadi yang saya jelaskan di depan nah sehingga pada proses assessment ini sangatlah penting untuk melihat dia sebenarnya gak bisanya karena apa ya gitu tidak mampukah gitu ya karena dia memang ototnya lemah atau sebenarnya ototnya gak lemah tapi dia awarenessnya kurang gak ada awareness itu nah jadi itu yang kita butuhkan pada saat assessment jadi komponen-komponen rahang komponen-komponen lidah komponen-komponen lip itu semua punya koordinasi satu dengan lainnya yang harus bekerja secara optimal gitu ya nah kemudian pada artikulasi ini sebenarnya ada pemeriksaan khusus ya alat bantu yang kita untuk menilai artikulasi salah satunya adalah DEAP atau diagnostic evaluation of articulation and phonology assessment ini kami coba sedang dalam proses apa namanya proses validasi dalam proses validasi oke nah tadi kita tahu ada ada artikulasi ada phonology mungkin saya akan membahas sedikit saja ya untuk artikulasi dan nanti sedikit untuk phonology nah untuk artikulasi ini terkait sekali memang dengan terapi-terapi oromotor teman-teman spes terapi sudah sudah paham semuanya pastinya ya jadi ini hanya sekilas saja semua aktivitas yang berkaitan dengan struktur dan fungsi di oral misalnya ini meniup apa namanya meniup apa namanya busa atau meniup lilin atau trompet ya di satu sisi kita lihat disitu bagaimana dia bisa melatih bibir kemudian bagaimana dia bisa akhirnya meng apa namanya mengatur seberapa suara yang dibutuhkan atau udara yang dibutuhkan untuk dikeluarkan ya atau ini latihan untuk resonansi resonation activity seperti menyanyi atau tersenandu atau apa namanya kita mengeluarkan suara dari hidung seperti itu ya kemudian aktivitas-aktivitas artikulasi yang melibatkan Joe atau Rahang ya dengan bite block kemudian atau misalnya dengan apa namanya permen karet itu juga bisa nah kemudian aktivitas-aktivitas yang melibatkan bibir lip activity ya banyak ini ya pokoknya bisa dengan straw dan lain sebagainya atau tadi gerakan-gerakan lidah kita melatih beberapa gerakan lidah nah contohnya ini misalnya kita punya target phoneme F atau V ya disini kita akan lihat bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan ya oral placement komponennya berarti yang dibutuhkan adalah bahwa tinggi dari jawenya ini tinggi kemudian posisi dari tang ini adalah retracted ya kemudian lipnya adalah retraksi dari bibir bagian bawah jadi latihan yang kita pilih adalah bite block untuk geostabilitinya ada kita apa namanya tadi kita pakai permen karet atau kita bisa tiup-tiup ya atau pakai sedotan juga bisa ya kemudian kita bisa pakai tongue depressor yang pakai spattlet tongue juga bisa atau latihan untuk lip retraction jadi ini beberapa contoh sebenarnya banyaknya tergantung dari apa yang di yang dialami oleh anak ini teman-teman spis terapis pasti sudah tahu semuanya nah jadi dari permainan-permainan sederhana seperti ini kita meniup balon sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan ya bukan hanya untuk oromotor juga tapi termasuk untuk interaksi kemampuan untuk interaksi kemampuan untuk ekspresif gitu ya atau reseptif dia paham ayo cepat tiup gitu atau dia menghitung dulu satu dua tiga dan bagaimana untuk latihan speech juga jadi dari satu permainan kita bisa kreasikan beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan nah yang berikutnya ini sebenarnya terkait dengan fonologi ya mungkin saya tidak akan membahas banyak karena ini terkait dengan fonologi dimana ada beberapa konsep yang bisa kita pakai atau opsi terapi yang kita bisa pakai ada yang disebut conceptual utilization approach ya dimana disini misalnya dia produksi bunyi T nya yang bermasalah nah ini dapat difasilitasi dalam konteks vokal depan tinggi seperti mengucapkan T seperti itu ya kemudian ada phonological contrast approach nah ini yang terkait dengan phonology ada beberapa ada beberapa strategi ya nanti bisa bisa dibaca setiri kemudian ada complexity approach ada core vocabulary approach ada cycle approach ada distinct feature therapy ada metafon terapi nah ini metafon berarti metafonologis dimana termasuk konsep keras atau pelan dari bunyi yang kita hasilkan sebenarnya ada naturalistic speech intelligibility intervention dimana anak ini kita latih supaya dia secara natural mampu secara voluntar mampu untuk mengucapkan sendiri tanpa kita imitasi atau berikan contoh kemudian ada non speech orang motor terapi yang tadi kita sudah apa namanya jelaskan tentang terapi oral motor yang bisa kita lakukan atau speech sound perception training nah ini menggunakan persepsi secara auditorik bantuan secara auditorik nah ini adalah contoh dengan pendekatannya misalnya ini adalah contoh pendekatan kapan kita memilih yang forward approach atau cycle approach disesuaikan dengan bagian ini apakah anak ini apa yang diucapkannya itu sulit dipahami iya atau tidak ini ada sesuai dengan bagiannya kalau misalnya ternyata anak ini dia tidak sulit dipahami namun dia tidak ada masalah pada fonologinya maka disini dia masalahnya adalah diartikulasi maka terapi yang kita berikan adalah terapi kita pakai forward approach dan sebagainya nah jadi secara rekomendasi prinsipnya adalah pada saat kita memberikan tata laksana harus memenuhi kebutuhan pasien dengan interaksi komunikatif antara pasien klinisi dan caregiver secara efektif dimana latihan diberikan sesuai asesmen masalah dan kebutuhan pasien terapi dilakukan secara rutin kemudian home terapi ini merupakan aspek penting makanya tadi caregiver itu compliance-nya harus kita lihat dengan baik ya kemudian kewaspadaan terhadap comorbid atau gangguan lain karena patah laksana itu pasti tidak akan optimal selama comorbidnya ini masih ada makanya diperlukan tim multidisiplin nah kemudian dilakukan stimulasi multisensorik yang dapat diberikan namun juga dipertimbangkan untuk membatasi jumlah stimulus jangan anak terlalu banyak stimulusnya sehingga akhirnya anak tidak mau atau jadi over stimulus dan target primer itu tidak selalu mencapai kemampuan bicara normal namun tidak hanya untuk kemampuan bicara normalnya saja namun juga untuk mengembangkan kecerdasan jadi ada beberapa hal yang bisa kita targetkan secara bersama-sama baik demikian dari saya terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman tadi ada dua materi ya yang sudah disampaikan oleh dokter Rizky Gusumawardani dan saya lihat di kolom chat sudah ada yang langsung bertanya nih sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu selamat pagi kalau di Indonesia nih dokter Rizky saya jadikan co-host terlebih dahulu supaya bisa open mic oh iya selamat selamat pagi semuanya ini lagi di India ya dokter Rizky kalau saya dikasih tau panitia nih iya betul jadi saya minta maaf jadi harus lewat video tapi mudah-mudahan dari tanya-jawab ini saya bisa menyapa langsung akhirnya ya oke terima kasih dokter Rizky oke maaf teman-teman ini untuk empat pertanyaan saya rasa sudah mewakili ya sebagai mengatakan kita ketahui dokter Rizky juga sedang ada di India nih wah jadi ada empat pertanyaan nih dok yang sudah saya kumpulkan dari kolom chat yang pertama yaitu dari Kak Adelai selamat pagi dokter Rizky materi yang sangat bermanfaat dok saya ingin bertanya yang pertama idealnya kapan anak dengan gangguan pendengaran memakai ABD apakah apabila sudah terjadi kesalahan programming di otak karena gangguan pendengaran masih dapat diperbaiki saya langsung jawab dulu satu persatu ya Mas Bayu ya jadi yang pertama untuk pemakaian ABD ini prinsipnya adalah secepat mungkin jadi secepat mungkin bahkan bisa diberikan pada pasien-pasien yang masih bayi karena kan kita sekarang screening untuk pendengaran dengan Bera itu sudah jadi apa ya jadi satu hal yang biasa dilakukan ya banyak dokter-dokter THT yang bisa melakukan karena tadi kita tahu bahwa kalau dari proses pembelajaran otak anak itu di 2-3 tahun pertama itu adalah yang paling optimal maka termasuk juga untuk proses di komunikasi ini jadi jangan sampai anak sudah bertahun-tahun dia mendengarnya salah maka memori yang ada di otak ini akan salah jadi secepat mungkin kita pakai ABD nah walaupun memang ternyata di pendengaran ini bisa terjadi banyak ini ya banyak apa namanya rentangnya ya jadi kalau misalnya rentang pendengaran ini rusak di atas 90 desibel biasanya ABD yang dibutuhkan itu memang yang lebih mahal nah kadang-kadang pasien kita memang kendalanya untuk membeli ABD yang lebih mahal ini akhirnya gak kebeli dia belinya lebih murah jadi yang ditangkapnya juga tetap salah jadi memang intinya sih ABD ini harus diberikan secepat mungkin kalau orang tua bisa membeli ya kondisi yang memungkinkan secepat mungkin kita berikan kalau misalnya tadi kita dapat yang dia direntangnya 25 sampai 35 atau 40 resikonya kalau gak pakai ABD dia tidak pakai ABD kita harus memang harus lebih keras kita bicara gak bicara dengan harus lebih keras supaya lebih optimal itu salah satu yang mungkin bisa jadi alternatif kalau terjadi programnya sudah salah bisa gak bisa bisa atau tidak diperbaiki tergantung dari IQ itu anak anak yang pintar IQ-nya bagus kan bisa jadi dia pendengarnya terganggu tapi IQ-nya normal kalau dia normal IQ-nya dia pasti mudah dalam kita kasih pembelajaran tapi kalau IQ-nya kurang kita sudah pakai alat bantu dengar yang optimal dia datang ke kita dengan usia lebih dari 5 tahun itu pasti sulit di atas 4 tahun itu memang lebih sulit dalam cara memberikan total mohon maaf ya teman-teman ini sepertinya dokter Rizky sedang terkendala jaringan memang jauh juga ya teman-teman jadi server kita juga kurang baik tapi kita tunggu sebentar lagi kita berharap dokter Rizky tetap bisa lakukan Zoom meeting tadi pertanyaan dari Kak Adel lain dulu yang pertama ada beberapa poin yang sudah terjawab untuk yang kesalahan programming di otak ini tadi yang masih dijelaskan oke sambil menunggu dokter Rizky join kembali saya ajak teman-teman untuk mengisi form google ini juga bisa diisi nama dan asal profesi serta profesinya asal institusi dan profesinya saya sambil kita menunggu dokter Rizky kembali bertabung ini saya harap teman-teman karena kita ini berkumpul mulai dari teman-teman dari Aceh sampai ke timur tadi kalau kita lihat banyak banget yang join dan saya harap teman-teman mengisi google form yang bisa kita sampaikan sebenarnya kalau webinar aja kan kalau dapat SKP bonus tapi saya harap dari webinar ini ada ilmu baru yang teman-teman bisa gunakan untuk kita bahas bersama masalah kesehatan di Indonesia pada khususnya mohon segera diisi form google sudah saya berikan di kolom chat nah ini beliau sudah mencoba join kembali ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sambil saya putar video breaking time kita akan usahakan untuk menghubungi dokter Rizky yang sedang berada di India dan mohon ditunggu ya selamat menikmati 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 terima kasih secara secara terima kasih terima kasih dokter Rizky menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 apakah sudah diukur atau tidak itu memang belum ada tapi secara logikanya itu bisa muncul diakibatkan ada penyakit yang akhirnya timbul penyakit itu sendiri menimbulkan gangguan bicara dan perasaan mungkin itu dari saya oke teman-teman, mungkin itu pertanyaan yang terakhir, wah itu Kak Putu ada di monitor ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang terakhir dari Kak Putu, dan terima kasih Dr. Rizky sebelum Dr. Rizky selamat-selamat sebelum Dr. Rizky meninggalkan Zoom nih teman-teman, saya ajak nih, mumpung beliau lagi di India biar kita juga feel di India juga ya ayo kita adik, kita feel orang India ya adik, di carikan ayo teman-teman, on cam lalu dahulu saya akan screenshot kita nih, screenshot bareng-bareng nih wah itu beliau ya baru tenaga kesehatan di sana nih dok ya dari anak, spesialis anak ya mereka oke, 1, 2, 3 yang gak on cam, kasihan kalian oh ini banyak-banyak 1, 2, 3 lagi ini 1, 2, 3 oke, terima kasih Dr. Rizky sebelum meninggalkan dok ada gak closing statement nih bagi kita di Indonesia tenaga kesehatan khususnya buat di poli anak atau pulut poli tumbuh kemang anak apalagi kita ini lagi di beda-beda profesi dan tempat wilayah ya dok ya jadi teman-teman ada yang dari profesi farmasi, bidan, perawat dan yang lain-lain ada gak dok closing statement buat kita nih biar gak capek-capek nih buat melayani tenaga melayani khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus nih gimana baik pertama mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa anak itu adalah sosok yang memang punya golden period khususnya jadi terutama di 0 sampai 5 tahun awal-awal kehidupan kita harus benar-benar fokus terhadap perkembangannya selain kesehatannya jadi kalau misalnya bidan atau terhadap kesehatan tidak memperhatikan masalah medis saja tapi perkembangannya nah salah satunya bicara dan bahasa ini jangan sampai anak-anak itu kita tidak deteksi misalnya gini oh nanti tunggu 2 tahun nanti 2 tahun juga bisa gak bisa gitu tadi dokter Andres sudah menyampaikan tuh ada namanya milestone milestone satu tahun tuh udah harus bisa bicara satu kata yang berarti ya apalagi setelah satu tahun jadi jangan nunggu oh gak apa-apa bapaknya dulu juga gitu oh gak apa-apa nunggu 2 tahun gak boleh karena teman-teman sekarang udah tahu oh ada milestonenya terlambat usia 1 tahun 2 bulan loh kok gak bisa ngomong masih A, 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 U, U, U belum public gak bisa ini langsung rujuk gitu ya atau kalau sebelum rujuk ini dulu bu, ibu kenapa nih nonton gak oh ibu kenapa nih ibu sudah stimulasi gak itu dioptimalkan 2 minggu, 1 bulan gak selesai langsung rujuk artinya apa kalau teman-teman mendapatkan anak-anak dengan gangguan bicara gangguan bahasa kesulitan komunikasi gak ada kata menunggu lagi sekarang gitu karena semuanya itu harus kita tetap laksana dengan baik jangan sampai kita terlewat dari masa emasnya gitu nanti kasihan anak-anaknya kita inginkan anak-anak kita semua berkembang secara optimal mungkin itu ya Mas Dayu terima kasih Dr. Rizky dan sukses di sana buat acara amin semoga di sana ya terima kasih semuanya oke Dr. Rizky silahkan terima kasih oke teman-teman itu tadi penutup closing statement dari Dr. Rizky kalau tadi Dr. Andreas bilang semakin lebih cepat lebih baik kalau Dr. Rizky tadi tidak ada kata menunggu lagi closing statement dari kedua materi yang cukup keren ya teman-teman saya juga mohon maaf nih teman-teman kalau ada yang masih pertanyaan yang belum dijawab ya dari pertanyaan dari satu aja ya semoga terjawab di grup nanti ya teman-teman dan mungkin itu saja teman-teman webinar kesehatan kali ini tadi materi pertama dan kedua sudah kita dengarkan dengan cukup baik DNA tanya-jawab juga saya seneng banget karena teman-teman aktif banget ya di kolom chat dan pertanyaannya keren-keren banget sehingga menambah ilmu kita dalam mengedukasi atau ilmu kita dalam melakukan pelayanan kesehatan dan teman-teman sekali lagi saya tadi share form Google ya ini ada Kak Febri Arya Rika tidak bisa dibuat ini sudah ada 85 respon yang sudah masuk ke saya jadi mohon dicek lagi untuk yang PPT tadi sudah saya cek bisa kok terbuka mungkin PPT aplikasinya harus di update entah itu dari handphone atau dari laptop kalau di PC atau komputer saya bisa terbuka dengan baik oke sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari pagi sampai siang hari ini saya ucapkan semoga tetap ilmu yang kita terima hari ini menjadi bahan kita dalam kita bertempur sebagai tenaga kesehatan di poli maupun di bedah maupun di buskes mas maupun di bangsal ya teman-teman dalam kita melakukan pelayanan maupun kita melakukan edukasi nah sebelum saya tutup teman-teman teman-teman bisa follow IG Indonesia Medical Center buat informasi yang lebih banyak dari webinar-webinar selanjutnya teman-teman juga waduh bisa kita saling follow nih saya follow juga di Instagram saya saya langsung follow back apalagi kalau tenaga kesehatan juga supaya kita bisa dapat share-share nih share-share ilmu kesehatan maupun ilmu terkini tentang kesehatan oke mungkin itu saja dari saya teman-teman saya harap teman-teman jangan lupa meminta akses di laman LMS kemenkes karena akses diberikan ditutup hari ini ya teman-teman untuk yang belum diverifikasi mohon ditunggu saja dan materi-materi semua sudah bisa diakses ketika teman-teman diberikan akses oleh admin dari kemenkes itu sendiri sekali lagi saya akan tutup webinar kali ini saya berharap ilmu atau strategi yang sudah kita dengar dari pemateri kita hari ini bisa menjadi bahan yang bisa kita bagikan buat rekan sejawat dan memaksimalkan pelayanan kita di tenaga kesehatan pada khususnya dan saya Bayurama Wicaksana sebagai moderator atau mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selama webinar langsung sebelum saya end zoom meeting kali ini saya punya pantun ya jangan tebang kayu yang basah buat masak tak akan beres selamat jalan selamat berpisah semoga semuanya semakin sukses dan wabarakatuh wabarakatuh sampai bertemu di webinar selanjutnya teman-teman terima kasih Pak Putu terima kasih ke Habibah terima kasih ke Ana wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati